Artinya, semakin banyak waktu berlalu, semakin menguntungkan bagi pria berjubah hitam. Haruskah kita membantu sepupu Yun Jue? Kalau tidak, kita bisa mengganggu pria berjubah hitam itu sehingga dia tidak bisa berkonsentrasi memulihkan kekuatannya. Chen Xiu Xiu juga berkata dengan cemas. Luoping menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya. Tekad pria berjubah hitam itu jauh lebih kuat dari orang biasa. Gangguan kita tidak ada gunanya melawannya. Jangan buang energi kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Chen Xiu Xiu merasa cemas. Kita hanya bisa memilih untuk mempercayai sepupu Yun Jue. Bahkan jika kita kalah, kita masih memiliki paman ke-7 Jin. Luoping tidak khawatir sama sekali. Mendengar nama paman Jin ke-7, keduanya merasa lega. Paman Jin ke-7, pengawal emas tingkat 1, Jenderal Beladiri Puncak. Kedua orang di lapangan pulih sejenak dan saling memandang pada saat yang bersamaan. Mata pria berjubah hitam itu penuh dengan niat membunuh, dan Luo Yun Jue juga memiliki ekspresi yang bermartabat. Anak muda yang tidak tahu kapan harus berhenti seringkali mati mengenaskan. Anak muda, orang tua ini menasihatimu untuk menghargai hidupmu. Tidak perlu melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Pria berjubah hitam itu berkata dengan dingin. Menghukum kejahatan dan melindungi negara adalah tanggung jawab setiap orang. Bagaimana bisa ada pengorbanan yang tidak perlu? Saya pikir Anda takut dan ingin saya melepaskan Anda. Tapi saya bisa menjawab Anda secara bertanggung jawab, tidak mungkin. Mulut Luo Yun Jue tidak bisa memaafkan. Bagus, bagus, bagus. Maka orang tua ini tidak punya pilihan selain membunuh. Membasmi telapak tangan yang membelah hati. Pria berjubah hitam itu bergerak segera setelah dia selesai berbicara. Sosoknya bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, dan suatu saat, dia sudah berada di depan Luo Yun Jue. Telapak tangannya hendak mengenai jantung lawannya. Luo Yun Jue telah memperhatikan gerakan pria berjubah hitam itu dan siap bergerak kapan saja. Melihat pria berjubah hitam itu tiba-tiba menyerang sambil berbicara, dia tidak terkejut atau bingung. Meskipun tubuhnya tidak bergerak, dia sudah memikirkan tindakan balasan. Menangkap tangan tanpa fase. Luo Yun Jue berteriak keras. Saat telapak tangan pria berjubah hitam itu hendak mengenai dadanya, tangan kanannya tiba-tiba menekan punggung tangan lawannya. Kemudian, kaki kanannya mundur selangkah dan menarik lengan pria berjubah hitam di depannya. Luo Yun Jue mendorong telapak tangan kirinya, mengarah langsung ke sendi lengan lawan. Melihat hal tersebut, pria berjubah hitam itu segera menggunakan lengan kanannya sebagai tumpuan dan memutarnya berlawanan arah jarum jam. Tangan kirinya menjentikan keluar, menangkis serangan telapak tangan kiri Luo Yun Jue. Kemudian, tubuhnya sekali lagi berputar searah jarum jam, dan lengan kanannya tiba-tiba ditarik ke belakang, berniat melepaskan diri dari genggaman lawannya. Bagaimana Luo Yun Jue bisa melepaskannya begitu saja? Dia meningkatkan kekuatan tangan kanannya dan bertarung dengan lawannya. Huff! Pria berjubah hitam itu mendengus dingin dan menendang keluar, mengincar lengan lawannya. Luo Yun Jue juga membalas dengan sebuah tendangan. Alhasil, lengan kedua pria itu saling terhubung, dan kaki mereka terus-menerus saling serang. Mereka sudah berada dua kaki di atas tanah. Pria berjubah hitam itu akhirnya memanfaatkan kesempatan itu dan memaksa Luo Yun Jue melepaskan lengannya. Dia meraih dadanya, dan ketika dia muncul kembali, dia memegang senjata yang terbuat dari tulang belakang manusia. Namun, warnanya benar-benar hitam dan memancarkan aura berdarah. Bagian atas tulang belakangnya bertatahkan kepala seputih batu giyok dan sehalus cermin. Tampaknya ada asap di tiga lubang di wajahnya, yang tidak menentu. Rahangnya tertutup rapat, dan dahinya menonjol. Pria berjubah hitam itu mengambil tulang punggungnya dan mengayunkannya secara vertikal, berniat untuk menghancurkan kepala Luo Yun Jue. Ketika Luo Yun Jue melihat ini, dia mengangkat tangannya untuk memblokir serangan tulang belakang. Setelah itu, dia segera mundur, sedikit mengepalkan tinjunya dan merentangkan lengannya. Ia tidak menyangka tulang punggung tangan lawannya akan begitu keras hingga menyebabkan lengannya mati rasa. Setelah mencapai tahap awal alam Marsial Grandmaster, kekuatan lengan seorang seniman bela diri akan mencapai sekitar 500 kilogram, memungkinkan mereka memblokir serangan dengan kekuatan serupa. Misalnya, Luo Yun Jue saat ini adalah master bela diri tahap akhir, dan kekuatan lengannya mendekati 400 kilogram. Dia tidak menyangka lengannya akan mati rasa akibat serangan tulang belakang. Tampaknya tulang punggungnya tidak sederhana. Luo Yun Jue menghunuskan pedang harta karun di punggungnya dan mencabutnya dari sarungnya. Dia mengacungkan pedangnya dan mengarahkannya ke pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu melompat dengan tulang punggung di tangannya, menyerang dengan ganas. Pedang harta karun Luo Yun Jue bergetar, mengeluarkan dengungan pedang saat dia menghadapi serangan itu. Ding-ding dang-dang, tulang dan pedang bertabrakan, menghasilkan suara dentang yang jelas. Tidak diketahui bagaimana tulang belakangnya dibuat, tapi itu sangat keras. Ketika tulang belakang bertabrakan, asap kadang-kadang keluar dari bagian atas tengkorak, mata, dan hidung. Meskipun Luo Yun Jue tidak tahu apa itu, dia tetap menghindarinya dengan hati-hati, tidak membiarkan asap bersentuhan dengan tubuhnya. Anak muda, letakkan senjatamu dan tunduk padaku. Aku adalah tuanmu. Saat Luo Yun Jue mengayunkan pedangnya, suara pria berjubah hitam itu terngiang di benaknya, menyebabkan dia terkejut. Dia segera fokus ke sisi lain. Saat pria berjubah hitam itu menyerang, dia terus menggumamkan sesuatu. Luo Yun Jue segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia kemudian memikirkan asap yang dikeluarkan oleh tulang belakang. Tampaknya dia telah tertipu oleh tipuan lawannya. Suara pria berjubah hitam itu terus terngiang di benaknya. Luo Yun Jue tidak berani lalai dan segera memusatkan pikirannya untuk menahan serbuan suara itu. Serangannya perlahan-lahan menjadi tidak menguntungkan, dan dia ditekan dengan kuat oleh pria berjubah hitam itu. Sial! Pedang Luo Yun Jue terjatuh ke tanah, dan kemudian dadanya dipukul oleh tulang punggung pria berjubah hitam itu. Dia tiba-tiba terlempar sejauh dua kaki sebelum mendarat dengan keras di tanah. Setelah mendarat, Luo Yun Jue langsung duduk bersila dengan mata terpejam seolah sedang bermeditasi. Dia tidak bergerak sama sekali. Dia tidak peduli apakah pria berjubah hitam itu akan melakukan serangan diam-diam. Dia hanya ingin menstabilkan pikirannya dan menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu. Bagaimanapun, Paman Jin ketujuh ada di sini, jadi dia tidak khawatir. Haha, kamu telah terkena asap tanpa jiwa milikku. Kamu ditakdirkan untuk menjadi budakku dan diperintahkan olehku. Sudah terlambat untuk menghilangkan racun asap sekarang. Lebih baik patuh kepadaku sebagai tuanmu, dan aku akan membiarkan penderitaanmu berkurang. Hahaha! Pria berjubah hitam itu memandang Luo Yun Jue yang duduk di depannya dengan puas. Dia tidak pergi untuk membunuhnya, tetapi berencana untuk mengendalikannya dan menjadikannya budaknya. Luo Yun Jue menutup telinga terhadap kata-kata pria berjubah hitam itu. Tidak diketahui apakah dia tidak mau menjawab, atau dia tidak bisa diganggu. Kaka, sepupu Ping, cepat pikirkan cara. Sepupu Yun Jue dalam bahaya. Apakah dia di bawah pengaruh sihir? Chen Siu Siu berkata dengan gugup. Menurut pria berjubah hitam, mengendalikan orang lain tampaknya merupakan sihir. Saya tidak tahu bagaimana keadaan sepupu Yun Jue sekarang. Chen Tong juga cemas. Melihat situasinya, situasi sepupu Yun Jue benar-benar buruk. Dia untuk sementara tidak dapat merawat pria berjubah hitam itu. Dia harus menstabilkan pikirannya. Namun, karena pria berjubah hitam itu bermaksud mengendalikan sepupu Yun Jue, dia tidak akan membunuhnya sekarang. Kita harus menunda untuk sementara waktu. Luo Ping berpikir sejenak dan berkata. Lalu apa yang harus kita lakukan? Chen Siu Siu bertanya dengan tergesa-gesa. Kita bisa melakukan ini, kata Luo Ping dengan suara rendah. Di saat yang sama, pria berjubah hitam itu tidak menganggur. Dia meletakkan tulang punggungnya di depannya dan terus membisikkan sesuatu untuk menghentikan Luo Yun Jue bermeditasi. Setelah ketiganya selesai berdiskusi, Chen Siu Siu diam-diam meninggalkan tempat itu, hanya menyisakan Luo Ping dan Chen Tong. Ji Baikian, sebaliknya, tidak peduli dan duduk di dekat dinding untuk beristirahat. Orang tua yang memalukan itu, aku sedang membicarakanmu. Jangan melihat sekeliling, aku sedang membicarakanmu. Tolong putar wajahmu. Chen Tong berteriak keras. Sepupu, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Bagaimana dia bisa memalingkan wajahnya ketika dia begitu memalukan? Anda harus menyerah. Luo Ping segera berkata. Ketika Chen Tong mendengar ini, dia mengambil satu langkah ke depan. Sambil memegang beberapa batu di tangannya, dia dengan bangga berkata, Saya tidak percaya. Saya yakin dia akan berubah pikiran. Sepupu Ping, perhatikan baik-baik. Setelah mengatakan ini, dia melempar sebuah batu. Pukulan itu mengenai punggung pria berjubah hitam itu. Karena punggung pria berjubah hitam itu menghadap mereka, seluruh punggungnya menjadi sasaran Chen Tong. Pria berjubah hitam itu tidak bergerak sama sekali. Serangan ini seperti menggaruknya yang gatal. Itu sama sekali tidak mengancam. Melihat pria berjubah hitam itu mengabaikan serangannya, minat Chen Tong berkurang drastis. Namun, dia tetap terus melempar batu yang tersisa. Bang, bang, bang. Tanpa kecuali, semua batu itu mengenai pria berjubah hitam itu. Engah, engah. Dua batu terakhir juga mengenai pria berjubah hitam itu. Namun, tiba-tiba mereka meledak. Bau menyengat langsung memenuhi tempat itu. Pria berjubah hitam itu akhirnya tidak bisa duduk diam. Dia merobek pakaian hitamnya dan melemparkannya ke tanah. Ada dua potong cairan lengket menempel di punggungnya. Dari sinilah bau menyengat itu berasal. Setelah pria berjubah hitam itu melepas baju hitamnya, dia masih mengenakan jas hitam di bawahnya. Sepertinya dia adalah seorang paman yang sangat menyukai warna hitam. Karena kalian berdua bajingan kecil sangat ingin mati, orang tua ini akan memenuhi keinginanmu. Setelah pria berjubah hitam itu memalingkan wajahnya, dia akhirnya menampakkan wujud aslinya. Dia memiliki kepala persegi dan rambut pendek. Wajahnya penuh dengan daging busuk. Beberapa di antaranya menempel di wajahnya dan hampir jatuh. Beberapa di antaranya menempel erat di wajahnya. Saat pria berjubah hitam itu berbicara, dia merobek sepotong kulit busuk dan membuangnya ke samping. Dua orang di seberangnya tidak bisa berhenti muntah. Sepupu centong, kita seharusnya tidak membiarkan dia memalingkan wajahnya dan mengungkapkan penampilan aslinya. Bagaimana ini tidak tahu malu. Ini jelas lebih menjijikan daripada roh jahat. Luwoping mengeluh sambil muntah. Ah, bagaimana aku tahu ini akan menjadi seperti ini. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan dia memalingkan wajahnya bahkan jika kamu memukulku sampai mati. Ah, tapi kotoran kuda dan urin kuda cukup bermanfaat. Saya pikir dia akan mampu bertahan sampai akhir dan tidak bergerak sama sekali. Centong merasa sangat lega saat memikirkan dua hal yang dia lemparkan pada akhirnya. Haha, kuda-kuda ini makan terlalu banyak akhir-akhir ini. Kotorannya sangat bau. Tidak ada yang bisa menolaknya. Ah, tidak, pria berjubah hitam itu datang. Mengapa sepupu siu-siu belum kembali? Saat Luwoping berbicara, dia melihat pria berjubah hitam mendekati mereka selangkah demi selangkah. Lima zang, empat zang, tiga zang, dua zang. Saat pria berjubah hitam hendak mencapai mereka, Chen siu-siu akhirnya berteriak dari samping, kakak, sepupu ping, tangkap. Luwoping, Centong, dan pria berjubah hitam semuanya memandang ke arah Chen siu-siu. Sebuah rantai tebal dan panjang terbang ke arah mereka. Luwoping dan Centong tidak ragu-ragu berlari ke kiri dan terus menangkapnya. Kemudian, masing-masing dari mereka memegang salah satu ujungnya dan mulai berlari mengelilingi pria berjubah hitam itu. Di saat yang sama, Chen siu-siu membawa ember kayu dan tiba-tiba memercikannya ke arah pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu awalnya tidak peduli sama sekali dengan ketiga bocah cilik itu. Dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tetapi ketika rantai mengelilinginya dan cairan tak dikenal itu terciprat, dia tiba-tiba mendapat firasat buruk. Dia dengan cepat menginjak tanah, berniat terbang dan menghindar. Tapi dia terlambat satu langkah. Rantai itu sudah melingkari pinggangnya. Dalam sekejap mata, itu terbungkus beberapa lapisan. Cairan tak dikenal itu juga memercik ke seluruh tubuhnya. Mengendus dengan lembut, wajah pria berjubah hitam itu segera berubah. Sen flame oil, kamu benar-benar gila. Cepat berhenti, apakah kamu ingin mati? Pria berjubah hitam itu berteriak dengan gila. Jangan berteriak lagi. Lagi pula, minyak api sen, ada padamu. Kamu akan mati dulu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan kami. Kata centong dengan tenang sambil memegang rantai itu. Tapi saat ini tidak banyak orang seperti dia. Dia bahkan tidak bisa melindungi nyawanya sendiri. Namun dia tetap peduli dengan hidup dan mati orang lain. Kita harus belajar darinya. Luo Ping berkata dengan serius. Ketika Chen Siu Siu mendengar percakapan mereka, dia terkekeh, kakak, sepupu Ping, jangan menyombongkan diri. Lebih baik berhati-hati untuk mencegah kecelakaan. Jangan khawatir, pria berjubah hitam itu tidak bisa melarikan diri. 42. Saat orang berjubah hitam berusaha melepaskan diri dari rantai, dia dengan cemas berkata, sebaiknya kamu tidak main-main. Kamu mungkin belum memahami kekuatan, minyak api sen. Aku akan memberitahumu, kalau-kalau. Tidak perlu merepotkanmu. Minyak api sen, adalah salah satu bahan utama untuk membuat bola meriam, di Fine Martial Sky Soaring Cannon. Beberapa tetes, minyak api sen, disegel dalam tabung sempit, lalu terkubur dalam bubuk mesiu di bagian belakang peluru meriam. Itu dapat meningkatkan kekuatan peluru meriam hampir 50 persen. Setelah meledak, pasti akan berdampak pada lingkungan sekitar beberapa puluh kaki atau bahkan hampir seratus kaki. Di enam negara, itu adalah barang terlarang di istana dan dilarang keras untuk penggunaan pribadi. Oh itu benar, rantai di tubuhmu terbuat dari, tempered steel, dan dapat menahan kekuatan 5 ribu pon. Kecuali kamu mencapai level Martial Lord, akan sangat sulit untuk membebaskan diri. Luo Ping tidak menunggu sampai orang berjubah hitam itu selesai dan menyelanya. Kemudian, dia dengan singkat memperkenalkan kegunaan dan kekuatan, minyak api sen, dan pada akhirnya, dia tidak lupa untuk memukul rantainya. Karena kamu tahu, kamu masih berani menggunakannya. Apa kamu tidak takut mati? Meskipun saat ini bukan ruang tertutup, jumlah minyak api sen, terlalu besar. Setelah menyala dan meledak, Anda, tak satupun dari Anda akan bisa melarikan diri. Kalian semua akan mati. Orang berjubah hitam itu sudah benar-benar gila. Haha, karena kami berani menggunakannya, kami tidak takut mati. Lagi pula, kapan kami mengatakan sesuatu? Kami sedang menyalakannya sekarang. Selama kamu tidak mengganggu sepupu Yunjue lagi dan membiarkannya bermeditasi dengan baik, mungkin kami akan melepaskanmu. Luoping mengibaskan api di tangannya dan berkata dengan nada mengancam. Hahaha, bagus, kamu melakukannya dengan baik, tapi saya bisa mengatakan yang sebenarnya. Biarpun aku tidak mempengaruhi anak itu, dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Asap tanpa jiwa, tidak mudah untuk dipatahkan. Begitukah, sepertinya kamu melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Hantu tua, apakah menurutmu kamu masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan? Saat orang berjubah hitam itu selesai berbicara, dia mendengar suara yang sangat familiar namun mengganggu dari samping. Sepupu Yunjue, kamu baik-baik saja. Bagus sekali, kami sangat khawatir. Sepupu Yunjue, kamu harus menghajar pria menjijikan ini dengan kejam. Sepupu Yunjue, kamu sangat tampan. Sepupu Yunjue, kamu keren sekali. Ketika Luoping, Chen Tong, dan Chen Siu Siu melihat Luo Yunjue berdiri tanpa cedera, mereka bertepuk tangan dan bersorak gembira. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu memecahkan, asap tanpa jiwa, milikku begitu cepat. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu melakukannya? Wajah pria berjubah hitam itu dipenuhi rasa tidak percaya. Kamu tidak perlu mengetahui hal itu. Yang perlu kamu ketahui hanyalah kamu akan segera mati. Luo Yunjue berkata dengan dingin. Dengan ujung kakinya, dia mengambil pedang itu dan dengan lembut mengelus pedangnya dengan tangan kirinya. Kemudian, dia tiba-tiba menjentikkan pedangnya, dan seruan pedang yang jelas bergema di balik awan. Sepupu Ping, Minggir, aku ingin membunuh hantu tua ini dengan tanganku sendiri. Luo Yunjue berkata tanpa menoleh ke belakang. Luo Ping dan yang lainnya bekerja sama dan menjauh dari sini, mengawasi dari jarak beberapa meter. Pria berjubah hitam juga menjadi tenang saat ini. Selama pihak lain tidak menyalakan, minyak api sen, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, terus-menerus membawa bom waktu bukanlah ide yang baik. Dia harus mempertimbangkan untuk membuat rencana cadangan sekarang. Meskipun Luo Ping dan yang lainnya berada jauh dari pria berjubah hitam itu, mereka tidak membuang rantainya. Rantai itu sangat panjang, pria berjubah hitam itu dibungkus beberapa kali, dan masih ada bagian rantai yang panjang di tanah. Pria berjubah hitam itu melihat bahwa pihak lain tidak akan melepaskannya dengan mudah, dan dia tidak dapat melepaskan diri dari rantainya. Dia hanya bisa menggerakkan lengannya dan mencabut tulang punggungnya. Dia dengan lembut meniup posisi tengkoraknya. Segera, terdengar suara mendengung dari dalam, dan asap perlahan keluar dari mata dan hidung. Ia berkumpul di sekitar tengkorak dan tidak menyebar, berputar maju mundur. Pria berjubah hitam itu meniup lagi, dan suara mendengung menjadi lebih keras. Kemudian, pria berjubah hitam itu melantunkan mantra yang tidak jelas. Sepertinya dia memanggil sesuatu, tapi sepertinya dia juga mengendalikan sesuatu. Luo Yunjue melihat pria berjubah hitam itu berpura-pura menjadi misterius lagi, jadi dia segera menusukkan pedangnya. Pria berjubah hitam hanya bisa mengelak ke kiri dan ke kanan tanpa daya, mempercepat proses mantra. Buk, 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 buk. Langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya datang dari sekeliling, dan Luo Ping serta yang lainnya segera menjadi waspada. Bahkan Luo Yunjue menoleh untuk melihat. Ah, sepupu Ping, mengapa ada begitu banyak orang dari Firewolf Bastion? Bukankah pemimpin mereka memerintahkan untuk tidak mencari masalah dengan kita? Kenapa mereka? Chen Xiu Xiu bertanya dengan bingung. Meskipun dia tidak menyelesaikan kalimatnya, maksudnya jelas. Sepupu Xiu Xiu, mereka bukan lagi dari Firewolf Bastion. Jika aku tidak salah, mereka sudah dikendalikan oleh pria berjubah hitam. Luo Ping menatap pria berjubah hitam itu dan berkata sambil mengerutkan kening. Dikendalikan, oh, seperti yang baru saja terjadi pada sepupu Yunjue, pria berjubah hitam itu sungguh jahat. Chen Xiu Xiu mengertakkan gigi. Kakak kedua, jangan marah. Karena orang-orang ini telah kehilangan diri mereka sendiri, mari menjadi orang baik dan suruh mereka beristirahat dengan tenang. Kalau tidak, mereka akan terus diperbudak oleh pria berjubah hitam, kata Chen Tong acuh tak acuh. Dalam sekejap mata, lebih dari 200 orang berkumpul di sekitar mereka. Semuanya tampak garang dan berdiri di sana tak bergerak. Pergilah, bunuh ketiga bocah nakal di sana itu. Bunuh juga lelaki tua bertopeng Ji itu. Jangan biarkan satupun dari mereka hidup-hidup. Aku ingin mereka dihancurkan berkeping-keping, dikuliti, dan uratnya dicabut, si berjubah hitam perintah pria itu dengan ganas. 200 orang di sekitarnya tidak menjawab. Mereka semua memandang Luo Ping dan dua lainnya, serta Jibaikian yang sedang duduk di dekat dinding, lalu bergegas bersama. Ya Tuhan, sepupu Chen Tong, sepupu Siu Siu, ayo menyebar. Jika kita berkumpul, target kita akan terlalu besar. Ingat, jangan menahan diri. Mereka sudah tidak takut mati. Luo Ping menggunakan gerakan tubuhnya untuk bergerak ke samping dan berteriak keras. Jangan khawatir, sepupu Ping, aku pasti akan membunuh mereka semua. Baiklah, sepupu Ping, jawab Chen Tong dan Chen Siu Siu secara bersamaan. Sungguh sial bisa bertemu dengan kalian. Aku tidak percaya aku tertembak saat berbaring. Jibaikian mengeluh, tapi dia tidak punya pilihan selain menghadapi musuh. Oleh karena itu, mereka berempat menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawan pria berjubah hitam itu. Ketika pria berjubah hitam melihat keempat musuhnya dikalahkan, dia segera memusatkan seluruh perhatiannya pada Luo Yunjue. Dia tidak lagi bertahan secara pasif dan mulai melakukan serangan balik dengan tulang punggungnya. Ilmu pedang yang mematahkan matahari, semangat yang melonjak. Luo Yunjue menggunakan ilmu pedang yang ganas dan cepat, mencoba menaklukkan pria berjubah hitam itu dalam waktu singkat. Tubuh pedang itu dikelilingi oleh pedang ki setebal satu inci. Luo Yunjue menyalurkan ki sejati di tubuhnya ke dalam pedang dan menggunakan ilmu pedang penghancur matahari untuk melepaskan pedang ki yang tajam. Pedang itu akan rusak jika bersentuhan. Dengan dukungan pedang ki, pedang itu memancarkan lampu hijau. Di bawah ayunan Luo Yunjue, pedang itu menebas pria berjubah hitam itu dengan kecepatan kilat. Pria berjubah hitam itu memegang tulang punggungnya dan tiba-tiba mengangkatnya tinggi-tinggi untuk memblokir serangan itu. Kaca, suara retakan terdengar dari dalam. Pria berjubah hitam itu dengan cepat mundur. Dia mengambil tulang punggungnya dan melihatnya. Itu sebenarnya penuh retakan. Jelas sudah tidak bisa digunakan lagi. Kalaupun nanti diperbaiki, tidak akan sesulit sebelumnya. Bocah busuk, kamu berani menghancurkan senjataku. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, wajah jelek pria berjubah hitam itu menjadi semakin terdistorsi. Dia tidak peduli tulang punggungnya patah. Dia masih menggunakan pedang untuk menyerang. Luo Yunjue berhasil dalam satu gerakan. Bagaimana dia bisa membiarkan pria berjubah hitam membalikkan keadaan? Dia tidak merasa bahwa dia telah meningkatkan transmisi zenki. Pedang ki dari pedang itu tiba-tiba menyusut menjadi sekitar setengah inci, tetapi lampu hijau telah berubah menjadi biru tua. Ilmu pedang penghancur matahari, tak terkalahkan. Dengan pedang di tangannya, Luo Yunjue mengayunkan pedang itu puluhan kali dengan kecepatan yang mencengangkan. Setiap ayunan ditujukan ke tulang punggung pria berjubah hitam itu. Setelah melakukan serangkaian ilmu pedang, Luo Yunjue jatuh ke samping. Dia tidak bergerak lagi. Dia hanya berdiri diam dengan pedang di tangannya. Hua Hua Hua, pria berjubah hitam itu masih ingin mengayunkan punggungnya. Siapa sangka tulang punggungnya sudah pecah berkeping-keping dan jatuh ke tanah? Dia menatap kosong pada potongan-potongan yang berserakan di tanah. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bas, suara pedang terdengar. Pria berjubah hitam itu tidak punya waktu untuk berpikir dan memutuskan untuk menghindar sementara. Dia baru saja melompat lima kaki ke udara ketika dia menemukan bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri. Luo Yunjue sekali lagi menampilkan, bayangan ilahi tanpa batas dan menutup semua rute pelariannya. Ilmu pedang penghancur matahari, pedang menyapu segala arah. Delapan bayangan Luo Yunjue mengayunkan pedang mereka pada saat bersamaan. Pedang ki menyerang pria berjubah hitam itu pada saat bersamaan. Seolah-olah pria berjubah hitam itu adalah sasaran mereka. Meski pria berjubah hitam itu mengelak ke kiri dan ke kanan, tidak ada gunanya. Delapan garis pedang ki semuanya terkonsentrasi pada tubuhnya. Selain itu, masing-masing dari mereka menembus tubuhnya dan menembak dari sisi lain sebelum menghilang ke dalam ketiadaan. Engah! 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 Pria berjubah hitam itu memuntahkan beberapa suap darah. Tubuhnya tenggelam dan jatuh ke tanah. Dia duduk bersila dengan satu tangan di tanah. Delapan lubang berdarah di tubuhnya bersinar terang. Darah terus mengalir keluar dari mereka. Dia dengan lemah mengangkat kepalanya dan menatap Luo Yunjue. Wajah menjijikan pria berjubah hitam itu benar-benar menunjukkan senyuman, dan semakin dia tersenyum, dia menjadi semakin gila. Aku benar-benar tidak menyangka kalau rencana yang sudah lama direncanakan dengan susah payah oleh lelaki tua ini ternyata dihancurkan oleh kalian bocah. Saya tidak rujuk, saya tidak rujuk. Pria berjubah hitam itu menoleh dan melihat ke arah kelompok empat luoping yang masih bertarung dan berkata, namun, jangan berpuas diri terlalu dini. Meskipun saya telah gagal, tetapi tiga puluh kelompok lainnya pasti akan berhasil. Angin Anda negara asal cepat atau lambat akan hancur. Pada saat itu, Anda akan diperbudak oleh negara kebanggaan besar kami, hahaha. Pria berjubah hitam itu tertawa dan tertawa, tapi suaranya tiba-tiba berhenti. Dia benar-benar menggigit lidahnya dan bunuh diri. Ketika Luo Yunjue melihat ini, dia segera mengayunkan pedangnya dan memenggal kepala pria berjubah hitam itu. Setelah itu, dia mulai memperhatikan situasi kelompok luoping. Saat ini, lebih dari dua ratus orang telah tewas. Hanya delapan puluh atau sembilan puluh orang yang masih mengepung keempat orang tersebut. Apakah kamu memerlukan bantuan? Jika tidak, saya akan pergi ke sisi paman kelima untuk melihatnya. Luo Yunjue berteriak. Saya tidak butuh bantuan apapun. Saya sekarang dalam suasana hati yang mematikan. Kata Chen Tong bersemangat. Aku juga tidak membutuhkannya. Sepupu Yunjue, pergilah ke sisi paman kelima. Luoping juga sedang dalam mood membunuh. Tunggu, sepupu Yunjue, aku butuh bantuan. Ini pertama kalinya aku membunuh begitu banyak orang. Aku hampir muntah. Bantu aku saja. Meskipun Chen Siu Siu juga seorang master bela diri tingkat menengah, dia tetaplah seorang wanita. Terlebih lagi, dia belum pernah membunuh begitu banyak orang. Saat ini, dia sudah merasa sangat muak. Ketika dia mendengar pertanyaan Luo Yunjue, dia segera mulai meminta bantuan. Luo Yunjue terbang ke sisi Chen Siu Siu dan mengayunkan pedangnya. Pedang Ki menyembur keluar dan segera memotong 4 atau 5 pria kuat di depannya menjadi beberapa bagian. Ah, sialan sekali, sepupu Yunjue, kau urus mereka. Saya akan pergi dan beristirahat. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan bantuan Luo Yunjue, dia tidak akan menghadapi pembantaian tragis seperti itu. Siapa sangka tindakan Luo Yunjue akan membuat darahnya mendidih dan hampir muntah? 43. Sepupu Siu Siu, kamu tidak boleh pergi. Kamu harus terbiasa dengan situasi seperti ini. Jika tidak, bagaimana kamu bisa menjadi pahlawan yang sopan dan menjadi terkenal di masa depan? Luo Yunjue meraih lengannya dan menebas 5 atau 6 orang lainnya hingga berkeping-keping. Kamu tidak harus begitu kejam jika kamu ingin menjadi pahlawan yang sopan. Menjijikkan sekali. Perang adalah masalah hidup dan mati. Jika kamu tidak membunuh orang lain, orang lain akan membunuhmu. Di medan perang, kamu tidak bisa menunjukkan belas kasihan. Jika kamu menunjukkan belas kasihan, kamu mungkin mati tanpa tempat pemakaman. Kamu harus ingat ini. Luo Yunjue berkata dengan sungguh-sungguh. Di saat yang sama, tangannya tidak berhenti. Dia menebas beberapa kali lagi dan menghabisi semua orang yang berada di bawah kendalinya. Saat ini, Chen Siu Siu benar-benar mati rasa. Melihat potongan daging dan tulang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka, serta darah merah cerah di tubuh dan tanahnya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Dengan suara, muntah, dia muntah hebat, hampir menyemprot Luo Yunjue. Untungnya, dia gesit dan bereaksi cepat. Dia menggunakan kinggongnya untuk menghindar. Ketika Chen Siu Siu berhenti muntah, Luo Ping, Ji Baikian, dan Chen Tong juga menyelesaikan pertempuran mereka dan berkumpul di waktu yang sama. Sepupu Siu Siu, apa kabar? Kamu harus terbiasa dengan situasi seperti ini. Sepupu Yunzai benar, kamu tidak bisa menunjukkan belas kasihan di medan perang, terutama kepada orang-orang yang tidak memiliki kesadaran dan sangat jahat. Luo Ping berkata dan menepuk punggung Chen Siu Siu untuk membantunya bernapas. Aku tahu kamu benar, tapi situasi seperti ini benar-benar terlalu berdarah. Aku tidak bisa terbiasa dengan hal itu. Chen Siu Siu masih memiliki rasa takut yang masih melekat di hatinya. Tidak apa-apa, kakak kedua. Di masa depan, kakak akan mengajakmu berpartisipasi dalam lebih banyak pertempuran seperti ini. Kamu akan terbiasa, Chen Tong memberikan saran yang canggih. Kakak, tolong ampuni aku. Di masa depan, dengan sepupu Ping yang melindungiku, aku tidak perlu membunuh begitu banyak orang. Benar, sepupu Ping. Chen Siu Siu mengangkat kepalanya dan bertanya. Yah, itu bukan masalah, tapi kamu harus belajar bagaimana melindungi dirimu sendiri. Kamu tidak boleh terlalu berhati lembut, kalau tidak. Baiklah, baiklah. Sepupu tahu, aku akan melindungi diriku sendiri. He he. Luo Ping tidak tahu apakah dia benar-benar mendengarkannya, tetapi dia diam-diam bersumpah bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Chen Siu Siu. Oh benar, sepupu Yun San, pria berjubah hitam itu benar-benar mati. Bagus sekali. Setelah menghadapi ancaman terhadap Kabupaten Nandan, suasana hati Luo Ping sedang baik. Benar, kepalanya ada di sana, kita bisa membawanya kembali dan menggantungnya di gerbang kota sebagai peringatan bagi yang lain. Luo Yun Jue menyarankan sambil menunjuk kepala di tanah. Itu ide yang bagus, kita bisa memberitahu para pengkhianat itu bahwa negara asal angin kita tidak mudah untuk ditaklukkan. Baiklah, mari kita lihat bagaimana keadaan paman kelima. Kata Luo Yun Jue. Ya, ayo pergi dan lihat. Dengan kekuatan ayahku, pertempuran seharusnya sudah lama berakhir. Kenapa mereka belum datang? Chen Tong agak khawatir. Mereka berlima tidak lagi ragu-ragu dan segera berlari ke kanan. Di sisi kanan dinding melengkung. Chen Tili dan yang lainnya dikelilingi oleh pria berjubah hitam. Masing-masing dari mereka kelelahan dan berjuang untuk melawan. Mereka sudah berada dalam situasi yang berbahaya. Ketika Luo Yun Jue dan yang lainnya tiba, mereka melihat seorang pria berjubah hitam mengacungkan pedangnya ke arah Luo Yun Yu yang sudah tidak berdaya untuk melawan. Luo Yun Jue tidak mengatakan apapun dan menggunakan bayangan ilahi tanpa batas. Dia melompat dan segera muncul di depan Luo Yun Yu. Dia mengayunkan pedangnya dan membuat pria berpakaian hitam itu terbang dengan semburan energi pedang. Dia terjatuh dengan keras ke tanah, hanya menarik nafas tetapi tidak mengeluarkan nafas. Melihat sosok Luo Yun Jue muncul, semua orang menghela nafas lega. Awan gelap seakan terbelah dan kekeringan akhirnya bertemu dengan embun yang manis. Kinggong Luo Yun Jue berkibar dan pedangnya menebas berulang kali. Dalam sekejap mata, pria berjubah hitam itu tergeletak di tanah satu per satu. Tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Setelah berurusan dengan pria berjubah hitam, dia bertanya, Paman kelima, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Anda bisa dipaksa dalam situasi seperti itu? Chen Tili menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam, Kali ini, bangsa bangga besar benar-benar berusaha keras. Tampaknya perang antara kedua negara tidak bisa dihindari. Orang-orang berjubah hitam ini bahkan menggunakan, kekuatan peledak pil. Tampaknya mereka sudah siap untuk mati sejak awal. Apa, pil kekuatan peledak? Tidak heran Paman kelima dan kamu berada dalam situasi yang sulit. Ternyata saat Liang Yuekai dan Chen Tili tiba, Zhao Jiangbo justru dirugikan dalam pertarungan satu lawan lima. Zhao Jiangbo lebih tinggi dari lawannya dalam tiga bidang kecil. Dia seharusnya menang tanpa keraguan, tapi saat ini, dia hanya bisa bertahan. Jelas sekali bahwa pria berjubah hitam itu tidak sederhana. Mereka tidak hanya memiliki seni bela diri yang sama, tetapi mereka juga bekerja sama dengan baik. Saat mereka bertempur, mereka tidak takut mati. Mereka hanya menyerang dan tidak pernah bertahan. Gaya bertarung yang begitu sengit membuat Zhao Jiangbo tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Dia hanya bisa bertahan secara pasif. Zhao Jiangtau dan Luo Yun Tian juga sedang tidak bersenang-senang. Mereka hanya satu wilayah kecil yang lebih tinggi dari lawan mereka. Di bawah pengepungan dua orang, mereka dikelilingi oleh bahaya dan berada dalam bahaya. Sebaliknya, Luo Yunyu dan dua orang lainnya adalah yang paling santai. Tiga orang mengepung satu orang, dan pihak lain bertempur sendirian. Mereka berimbang dan tidak dirugikan. Saudara Liang, saya harus merepotkan Anda untuk pergi ke Jiangbo dan membantunya berbagi tekanan. Saya melihat dia sangat lelah sekarang. Jika dia tidak pulih, dia akan dikalahkan. Chen Tili menunjuk seseorang di medan perang dan berkata kepada Liang Yuekai. Saudara Chen, yakinlah, Liang ini pasti tidak akan membiarkan dia terluka. Selesai berbicara, dia menggunakan teknik gerakannya dan dalam sekejap, dia sudah berada di samping Zhao Jiangbo. Zhao Jiangbo diam-diam mengutuk. Dia mengira pihak lain datang untuk membantu dan segera mundur. Adik, yakinlah, Liang ini juga ditipu oleh hantu Tuawu. Oh, itu pria berjubah hitam. Kami akan membicarakan detailnya nanti. Liang ini sekarang tahu bahwa dia salah. Saya di sini untuk membantumu. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa melihat ke sana. Saudara Chen juga datang. Saat Liang Yuekai berbicara, dia telah memblokir serangan tiga pria berjubah hitam untuk Zhao Jiangbo. Zhao Jiangbo menoleh dan kebetulan menatap tatapan Chen Tili. Melihat Chen Tili menganggupkan kepalanya, dia benar-benar lega. Terima kasih, senior Liang. Jiangbo tidak akan pernah melupakan bantuan Anda. Zhao Jiangbo berkata dari lubuk hatinya. Haha, tidak perlu terlalu sopan. Adikku, ayo kita hadapi dulu musuh di depan kita. Liang Yuekai berkata sambil tertawa. Mendengar ini, Zhao Jiangbo tidak membuang waktu lagi dan langsung bertarung dengan dua pria berjubah hitam yang tersisa. Chen Tili juga melesat ke sisi Luo Yun Tian dan Zhao Jiangtao, mengalahkan keempat lawan mereka. Kalian berdua, pulihkan kekuatan kalian dulu. Serahkan ini padaku. Chen Tili berkata dengan suara yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Baiklah, paman kelima, kamu harus berhati-hati. Mereka punya banyak senjata tersembunyi. Keduanya mengingatkannya dan pergi ke samping untuk beristirahat. Meskipun pria berjubah hitam pandai bertarung bersama dan memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa, Liang Yuekai dan Chen Tili keduanya adalah master bela diri puncak. Selain itu, mereka telah berjuang selama bertahun-tahun dan memiliki pengalaman yang kaya. Setelah beberapa putaran, pria berjubah hitam secara bertahap dirugikan. Meski mereka terus-menerus menggunakan senjata tersembunyi, itu sia-sia. Mereka hanya bisa menyaksikan lawan mereka memaksa mereka menjadi panik. Keempat lawan Chen Tili saling memandang dan mengangguk. Kemudian, dua dari mereka tiba-tiba menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memblokir serangan Chen Tili. Dua lainnya merogoh saku mereka dan masing-masing mengeluarkan pil dan menelannya tanpa melihatnya. Chen Tili telah memperhatikan pergerakan lawannya. Saat dia melihat pemandangan ini, dia tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Mungkinkah mereka tahu bahwa mereka bukan tandingannya dan memutuskan untuk bunuh diri dengan meminum obat? Itu jelas mustahil. Dilihat dari pertarungan mereka sebelumnya, mereka bukanlah orang yang takut mati. Pertunjukan seperti apa yang mereka tampilkan. Ah! Ah! Dua lolongan panjang datang dari dua pria berjubah hitam. Tubuh mereka mengeluarkan suara pecah. Setelah mengeluarkan seteguk gas putih, mereka bergegas maju lagi dengan pedang berkepala elang. Bang! Bang! Chen Tili menggunakan pedangnya untuk memblokir serangan mereka. Dia sebenarnya terpaksa mundur empat atau lima langkah. Namun, lawannya tidak berkutik sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Mereka sebenarnya, tidak, apa yang mereka makan? Saat Chen Tianci bingung, dua pria berpakaian hitam yang memblokir serangan sebelumnya mengeluarkan pil dan menelannya tanpa ragu-ragu. Kali ini, Chen Tili melihat dengan jelas. Mereka sedang memakan pil merah. Crimson, tingkatkan kekuatan dan tingkatkan ranah seseorang. Mungkinkah itu pil peledak? Chen Tili tiba-tiba teringat efek pil peledak. Ketika dia melihat situasi di depannya, dia pada dasarnya yakin. Karena seringnya terjadi pertempuran antar negara, faktor penentu perang adalah jumlah tentara dan persaingan kekuatan tempur kelas atas. Namun, sulit untuk mengembangkan kekuatan tempur kelas atas dalam waktu singkat. Hal ini membuat negara-negara tersebut memutar otak untuk mencari solusi. Belakangan, negeri gajah yang tergolong lemah di antara ke-6 negara tersebut akhirnya mengembangkan pil yang mampu merangsang potensi tubuh seorang pencaksilat dalam waktu singkat. Itu bisa meningkatkan kekuatan dan meningkatkan wilayah seseorang. Pil itu berwarna merah tua dan mengeluarkan bau amis. Itu meleleh di mulut dan langsung berpengaruh dalam beberapa tarikan napas. Namun, harga dari meminum pil ini adalah setelah efek pilnya hilang, kekuatan seniman bela diri akan berkurang dengan cepat dan wilayahnya akan turun. Pada akhirnya, dia akan menjadi lebih lemah dari orang biasa. Mengandalkan efek ajaib dari pil peledak, negeri gajah tidak terkalahkan. Itu seperti pisau panas yang memotong mentega. Dalam pertempuran berikutnya, mereka terus menang dan menjadi pemimpin enam negara dalam waktu singkat 10 tahun. Kekuatan mereka jauh lebih kuat dibandingkan negara lain. Lima negara lainnya sangat terkejut. Mereka masing-masing mengirimkan mata-mata untuk mencari tahu alasannya. Setelah mengetahui kebenarannya, kelima negara tersebut bersatu untuk memaksa negeri gajah berbagi metode pengembangan pil peledak. Meski kekuatan negeri gajah meningkat pesat, namun mereka tidak berdaya melawan aliansi kelima negara tersebut. Di bawah tekanan, mereka akhirnya membagikan pil peledak. Lima negara lainnya mendapatkan apa yang mereka inginkan dan mengembangkannya dalam jumlah besar. Dalam waktu singkat, kekuatan mereka meningkat pesat. Selain itu, banyak dari mereka yang hilang di Jianghu. Namun karena tidak menguasainya dan menggunakannya dalam jumlah besar, kekuatan inti kelima negara tersebut hampir habis. Baru pada saat itulah eselon atas dari lima negara menyadari betapa seriusnya masalah ini. Belakangan, kelima negara tersebut memerintahkan penarikan kembali pil peledak dan menjadikannya obat terlarang. Hanya istana yang bisa menggunakannya. Hal ini mencegah terjadinya situasi yang lebih buruk. Sedangkan negeri gajah, karena menguasai penggunaannya sejak awal, kekuatannya tidak berkurang dan tetap menduduki posisi pemimpin ke enam negara tersebut. Ah! Ah! Dua pria berbaju hitam lainnya juga berteriak. Seperti dua sebelumnya, mereka mulai menyerang dengan ganas setelah kekuatan mereka meningkat. Chen Tili segera merasakan tekanan dan mengeluh tanpa henti. Laki-laki berpakaian hitam lainnya mengikuti. Setelah beberapa saat, semua pria berbaju hitam telah menjadi master bela diri tahap akhir. Dengan kerja sama beberapa orang, bahkan Liang Yuekai dan Chen Tili pun berada dalam posisi yang dirugikan. Luo Yunyu dan dua orang lainnya bahkan lebih menderita. 44. Setelah seperempat jam, Luo Yunyu, Chen Da, dan Luo Yunfei menjadi orang pertama yang menyerah. Luo Yun Tian adalah satu-satunya yang bertarung. Di sisi lain, Zhao Jiangbo memegang tombaknya dan bertahan dengan sekuat tenaga, tidak meninggalkan celah apapun untuk musuh. Adapun Zhao Jiangtao dan Chen Tili, karena mereka bertarung dengan pedang panjang dan tidak membiarkan musuh mendekat, posisi mereka hampir tidak lebih baik. Namun, mereka tidak bisa bertahan lama. Di lengan Liang Yuekai, cakar dewa yang terbuat dari emas murni telah ditebas oleh pedang berkepala elang. Pada saat ini, dia melihat situasinya dan berkata dengan lantang, Saudara Chen, kita tidak bisa terus seperti ini. Lebih baik kita tetap bersama dan menjaga satu sama lain. Bagaimana menurut Anda? Oke, menurutku juga begitu. Jiangbo, Yun Tian, semuanya berkumpul. Cepatlah. Kata Chen Tili tanpa ragu-ragu. Semua orang mengikuti kata-katanya dan berkumpul dalam sekejap mata. Tanpa diduga, pria berpakaian hitam itu tidak menghentikan mereka. Chen Tili dan yang lainnya membentuk lingkaran. Luo Yunyu dan dua orang lainnya memasuki lingkaran terlebih dahulu untuk memulihkan kekuatan mereka sementara yang lain bertahan. Begitu kekuatan seseorang habis, mereka akan segera mundur ke dalam lingkaran dan yang lain akan mengisinya. Sama seperti ini, mereka bertahan selama seperempat jam lagi. Saudaraku, jangan buang waktu lagi. Semuanya, gunakan kekuatan penuh kalian. Kita harus membunuh mereka secepat mungkin. Salah satu pria berpakaian hitam berkata dengan dingin. Semua orang mengangguk, dan serangan mereka tiba-tiba menjadi lebih ganas. Ah! Luo Yunyu berteriak ketika lengannya ditebas oleh pedang. Segera setelah itu, Luo Yunfei dan Chen Tili juga terluka oleh pedang tersebut. Mereka bertiga hanya bisa mundur sementara ke dalam lingkaran untuk memulihkan diri. Hati-hati! Liang Yuekai berteriak dan memblokir sisi Zhao Jiangtau. Perutnya tertusuk pedang dan darah muncrat. Cakar dewa itu terpotong dan lengan pria berpakaian hitam itu hancur parah. Baru setelah itu, dia mengeluarkan pedang berkepala elang dan mundur. Ternyata karena jumlah orangnya berkurang, maka terjadilah celah di dalam lingkaran tersebut. Zhao Jiangtau kebetulan berada di tepi dan pria berpakaian hitam memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan diam-diam. Liang Yuekai ditikam di bagian perut karena mencoba menyelamatkannya. Saudara Liang, kamu baik-baik saja. Apakah ini serius? Kembalilah ke lingkaran dan istirahat, kata Chen Tili buru-buru. Hahaha, kakak Chen, kamu terlalu meremehkanku. Saat itu, lukaku jauh lebih serius dari ini. Bukankah aku masih hidup dan sehat? Tidak perlu istirahat. Liang Yuekai penuh dengan semangat kepahlawanan dan semangat juang. Saudara Liang, kamu pastinya adalah saudara laki-lakiku. Jangan katakan bahwa aku sedang berusaha menaiki tangga sosial. Hahaha. Saudara Chen, apa yang kamu bicarakan? Di masa depan, kedua keluarga kita akan menjadi saudara hidup dan mati. Hahaha. Luo Yun Tian dan yang lainnya juga terkesan dengan semangat heroik Liang Yuekai yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang lain. Mereka merasa rumor tersebut belum tentu benar, dan Firewolf tidak sekejam itu. Mungkin mereka telah dipengaruhi oleh semangat Liang Yuekai, Chen Tili dan yang lainnya mampu bertahan sampai Luo Yun Jue tiba di bawah serangan kekerasan dari pria berpakaian hitam. Paman kelima, menurut apa yang kamu katakan, pria berpakaian hitam ini jelas adalah orang yang berkorban. Jika mereka tidak berhasil, mereka akan mati. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Chen Tili dan yang lainnya, Luo Yun Jue pada dasarnya memahami seluk-beluk masalah ini. Bisa dibilang begitu, masalah ini sangat penting. Kita masih perlu melapor ke ayah mertua secepatnya. Karena musuh sudah tersingkir, ayo kita semua kembali. Yang butuh kesembuhan, yang butuh istirahat, istirahat. Saya akan menulis surat dan meminta seseorang mengirimkannya ke kantor daerah terlebih dahulu. Setelah masalah ini selesai, kita akan kembali bersama dan melapor kepada ayah mertua. Tidak ada yang keberatan, Luo Yun Jue dan yang lainnya yang terluka kembali untuk menyembuhkan terlebih dahulu. Liang Yuekai juga tinggal di geng kekuatan besi untuk sementara waktu, menunggu lukanya sembuh sebelum kembali. Ayah, Yu Geng Nian dan Leng King Hai juga ditangkap hidup-hidup. Bagaimana menurutmu? Chen Tong bertanya setelah Liang Yuekai pergi. Kumpulkan semua saudara dan berkumpul di aula persaudaraan. Bawa Yu Geng Nian dan Leng King Hai ke sini. Juga, atur tempat untuk sisa orang-orang Firewolf Bastion untuk tinggal. Chen Tili berpikir sejenak sebelum memesan. Chen Tong menerima pesanan itu dan pergi. Ayo pergi. Ayo pergi ke aula persaudaraan dan tunggu. Chen Tili memimpin Luo Ping dan yang lainnya ke aula persaudaraan terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, semua saudara berkumpul di aula. Chen Tili duduk di kursi utama. Luo Ping dan yang lainnya, serta Feng Huzi dan yang lainnya, duduk di kedua sisi. Yu Geng Nian dan Leng King Hai sedang berlutut di tengah aula. Keduanya berantakan. Wajah mereka penuh dengan bintil-bintil. Jelas sekali bahwa mereka dipukuli habis-habisan. Yu Geng Nian, Leng King Hai. Katakan padaku, bagaimana aku harus menghukumu. Chen Tili melihat wajah malu keduanya. Diam-diam dia senang, tapi dia bertanya dengan dingin. Pemimpin fraksi Chen, kakak Chen, kakak Chen, kamu tidak bisa membunuhku. Aku hanya seorang pengikut. Semua hal buruk dihasut oleh bajingan itu, serigala api. Jika kamu ingin membalaskan dendam saudara-saudaramu, kamu dapat menemukannya. Aku tidak bersalah. Yu Geng Nian mendengar pertanyaan Chen Tili dan langsung berkata dengan wajah tersanjung. Ekspresinya semurah dan menjijikan. Huff, rakus hidup dan pengecut seperti tikus. Aku malu berada di dekatmu. Leng King Hai memarahi dan kemudian dengan keras kepala mengangkat kepalanya. Jika kamu ingin membunuhku, maka bunuhlah aku. Jika kamu ingin memotongku, maka potonglah aku. Jika aku mengeluarkan suara, maka aku bukan laki-laki. Setelah mengatakan itu, dia melirik Yu Geng Nian. Sarkasme itu terbukti dengan sendirinya. Luo Ping dan yang lainnya juga yakin dengan semangat pantang menyerah Leng King Hai dalam menghadapi bahaya. Mereka hanya memandang Yu Geng Nian dengan jijik. Oh, kalau begitu, kami menangkap orang yang salah. Bukankah sebaiknya kami melepaskanmu? Chen Tili bertanya sambil bercanda. Pemimpin Chen benar-benar-benar, di dunia ini, rasa hormat Yu Geng Nian padamu seperti sungai deras yang tak ada habisnya. Mengalir ke laut dan tidak pernah kembali. Ini seperti bima sakti yang jatuh dari surga ke-9. Yu Geng Nian berbicara tentang waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh sebelum dia berhenti. Kemudian, dia mengajukan ide yang menurutnya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itu benar, pemimpin Chen. Jika kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk menangkap serigala api, bajingan itu, biarkan aku kembali. Aku akan menjadi mata-matamu. Saat kalian mulai bertarung, Yu Geng Nian pasti akan memberinya pukulan fatal. Benar-benar, saya telah meremehkan Penatu Ayu sebelumnya. Saya benar-benar harus berterima kasih kepada Penatu Ayu karena tidak membuat kesepakatan dengan orang lain di masa lalu karena dapat hidup hingga hari ini. Sambil berbicara, Liang Yuekai masuk melalui pintu, Aula Persaudaraan. Saudara Liang, mengapa kamu ada di sini? Kamu harusnya memulihkan diri. Chen Tili bertanya dengan prihatin. Terima kasih atas perhatian Anda, Saudara Chen. Cedera kecil ini bukan masalah besar. Saya tidak sengaja mendengar bahwa Anda ingin mengintrogasi mereka berdua di ruangan itu, jadi saya datang untuk melihatnya. Saya tidak menyangka bahwa saya terluka. Segera datang. Kalau tidak, nyawa Yu Geng Nian akan dijual. Ketika dia selesai berbicara, dia sudah marah. Yu Geng Nian sudah menciut dan berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sebaliknya, Leng Qinghai malah bingung. Pemimpin, kalian. Karena ketika siasat ria berjubah hitam itu terungkap di pintu masuk Aula Persaudaraan, keduanya dikurung di penjara, sehingga mereka tidak tahu apa-apa tentang situasi saat itu. Oh, seperti ini. Liang Yuekai menjelaskan secara rincin apa yang terjadi. Jadi, kakak Chen dan aku adalah saudara sekarang. Di masa depan, benteng serigala api, dan, geng kekuatan besi, kita adalah sekutu. Kita harus sedekat keluarga. Leng Qinghai tiba-tiba mengerti. Saat ini, wajah Yu Geng Nian sudah dipenuhi garis-garis hitam. Ususnya berwarna hijau karena penyesalan. Dia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena berpikir bahwa dia pintar. Jika dia mengurangi sedikit kata, dia mungkin akan dibebaskan tanpa masalah. Sekarang, dia telah membuat marah pemimpinnya dan hidupnya dalam bahaya. He he, Stockhead Master, Gang Leader Chen, karena kita bersaudara sekarang, tidak ada apa-apa di antara kita kan? Kakak-kakak berbicara dan bertindak dengan sangat santai, jangan dianggap serius. He he, Stockhead Master, aku setia padamu. Langit dan bumi bisa menjadi saksiku, matahari dan bulan bisa menjadi saksiku. Jika kamu tidak percaya padaku, rasakan hatiku dan rasakan. Yu Geng Nian tersenyum dan tanpa malu-malu menarik lengan Liang Yuekai. Bang! Setelah menendang Yu Geng Nian sejauh 30 kaki, Liang Yuekai kemudian menangkupkan tangannya dan berkata kepada Chen Tili, Saudara Chen, saya mohon Anda bermurah hati dan melepaskan penatualeng. Saya pasti akan membalas budi Anda di masa depan, bahkan jika saya harus melakukannya. Mati! Haha, Saudara Liang, kamu terlalu serius. Saya tidak berencana melakukan apapun terhadap mereka. Saya hanya menjalani formalitas. Ayo, lepaskan ikatan penatualeng. Lalu bagaimana denganku? Pemimpin, pemimpin Chen, tolong selamatkan hidupku. Aku bersedia melayanimu seperti lembu atau kuda. Tolong selamatkan hidupku. Yu Geng Nian merangkak ke tengah aula. Saudara Liang, ini urusan internal Anda. Saya tidak akan ikut campur. Silakan lakukan apa yang Anda inginkan. Chen Tili melambaikan tangannya. Liang Yuekai menganggup dan memandang Yu Geng Nian di tanah. Jika aku menjaga orang sepertimu di sisiku, benteng serigala api cepat atau lambat akan hancur. Tetua Leng, aku akan menyerahkannya padamu. Jangan biarkan aku melihatnya lagi. Melihat Leng Qinghai menganggup, dia kemudian menangkupkan tangannya dan berkata kepada Chen Tili, Saudara Chen, masalah ini sudah selesai. Saya akan kembali dulu. Ayo kita minum besok. Oke, itu kesepakatan. Haha. Setelah Liang Yuekai pergi, Leng Qinghai mengambil pisau besar dan berjalan menuju Yu Geng Nian. Leng Tua, kamu tidak bisa membunuhku. Kita bersaudara. Tidak bisakah kamu mengingat persahabatan lama kita? Ji Tua, bantu aku memohon belas kasihan. Yu Geng Nian juga mengungkit Ji Baikian. Saat ini, Ji Baikian sedang berdiri di belakang Luoping. Dia tidak mengatakan sepatah katapun dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ketika dia mendengar pertanyaan Yu Geng Nian, dia hanya mengucapkan empat kata dan tidak mengatakan apapun lagi. Yu Geng Nian ingin mencekiknya. Jadi dia bilang, hidup dan mati terserah takdir. Hidup dan mati terserah takdir. Sampai ke pantatku, keputusannya masih ada di tangan masyarakat. Saya telah melihat melalui Anda semua. Biarpun aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Apa yang kamu teriakan? Kamu hampir mati namun kamu masih belum bisa beristirahat. Aku, Leng Tua, bukanlah seseorang yang tidak mengingat persahabatan lama kita. Aku akan memberimu kematian yang cepat dan tidak akan membiarkannya. Kamu menderita. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan pisaunya jatuh. Dalam satu tarikan napas, kepala itu jatuh ke tanah. Tidak ada darah di pisaunya. Leng Qinghai menangkupkan tangannya dan berkata dengan keras, Terima kasih, pemimpin Geng Chen, karena tidak membunuhku. Aku pasti akan membalas budimu di masa depan. Karena murid ini sudah mati, aku akan melapor ke Bastion Master. Selamat tinggal. Chen Tili juga menangkupkan tangannya dan membalas salam. Kemudian Leng Qinghai keluar dari Aula dengan kepala. Setelah itu, klan Tili menghitung jumlah korban dan mendiskusikan masalah perbaikan dan pembangunan kembali. Setelah itu, mereka membuat beberapa kesimpulan dan mengumumkan akhir pertemuan. Setiap orang menempuh jalannya masing-masing. Luoping dan yang lainnya juga kembali ke kediaman mereka dan beristirahat. Ji Baikian juga diatur untuk tinggal di kamar yang tidak terlalu jauh dari kamar Luoping. Keesokan harinya, semua saudara klan Tai Li dan benteng serigala api lainnya berkumpul. Mereka minum dan makan sepuasnya. Bagi mereka yang berjalan di ujung pisau, tidak ada musuh abadi. Loyalitas adalah hal yang paling penting. Kebenaran Liang Yuekai sudah cukup untuk mendapatkan rasa hormat dari klan Tai Li. Dan kemurahan hati Chen Tili juga mendapat kekaguman dari Firewolf Bastion. Kedua belah pihak segera rukun, dan tidak ada perbedaan satu sama lain. 45. Di dalam pemerintahan daerah, di ruang konferensi, ada puluhan orang yang duduk. Luo Hao Yu duduk di kursi utama, dengan ekspresi bermartabat. Jin Yi dan Jin Qi berdiri di belakangnya, tidak bergerak seperti pilar. Karena Jin Qi berpartisipasi dalam pertempuran geng kekuatan besi, meskipun dia tidak bertarung, dia juga salah satu orang dalam, jadi dia tetap tinggal di ruang konferensi. Jin Yi mengambil inisiatif untuk melindungi Kaunti Markis setelah dia menerima surat Chen Tili. Di bawah, di sisi kiri dan kanan duduk Chen Tili dan lebih dari 10 orang, serta Luo Ming Suang dan anggota keluarga Luo lainnya. Selain itu, ada lebih dari 10 jenderal lapis baja, termasuk kepala pengawal, wakil kepala pengawal, jenderal angkatan darat, dan sebagainya. Saat ini, suasana di ruang konferensi sangat sunyi, begitu sunyi hingga terdengar suara pindrok. Semua orang mencerna kata-kata yang mereka dengar. Luo Hao Yu menarik napas, dan perlahan berkata, semua orang sudah memahami masalah ini, saya tidak tahu apakah ada yang ingin dikatakan. Mendengar pertanyaan tersebut, orang-orang di aula mulai berbicara. Setelah sekian lama, seorang jenderal berkata dengan lantang, bawahan ini berpikir bahwa masalah ini pasti sudah direncanakan sebelumnya, dan bangsa bangga besar telah bersiap untuk mengabaikan perjanjian enam negara, dan bermaksud untuk memprovokasi perang terlebih dahulu antara keduanya. Bangsa-bangsa. Jenderal Kian benar, tapi ada satu hal yang masih perlu kita cari tahu, mengapa negara bangga besar melanggar perjanjian enam negara, tanpa alasan. Anda harus tahu bahwa, perjanjian enam negara, diusulkan oleh, bangsa siang, dan ke enam negara menandatanganinya bersama. Salah satunya adalah, setelah perang invasi selesai, dalam waktu 50 tahun, ke enam negara tidak diperbolehkan berperang. Sekali dilanggar, lima negara lainnya dapat bergabung untuk menghukum. Perjanjian ini untuk memberikan kesempatan kepada enam negara untuk memulihkan diri, sehingga masyarakat dapat memiliki kesempatan untuk bernapas. Tindakan The Great Proud Nation sungguh membingungkan. Jenderal lain menindak lanjuti. Yang lain mendengarkan dan mengangguk atau menggelengkan kepala, tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Karena akan ada perang, mengapa harus menandatangani perjanjian, bukankah perang tidak bisa dihindari? Bagaimana kita bisa meningkatkan kekuatan nasional tanpa perang? Chen Siu Siu berbisik di samping, meskipun suaranya rendah, semua orang yang duduk di sini adalah seorang ahli, jadi pada dasarnya mereka semua mendengarnya dengan jelas. Hahaha! Luo Haoyu tertawa. Karena Siu Siu menanyakan hal itu, aku akan menjelaskannya kepadamu jika kalian, anak muda, tidak mengerti. Seperti yang diketahui semua orang, benua Hong Tian dibagi menjadi lima divisi berdasarkan lokasinya. Enam negara kita di utara sebenarnya adalah yang terlemah dari lima divisi. Bukan hanya wilayah kita yang terkecil, tetapi kekuatan kita secara keseluruhan juga yang terlemah. Meskipun hanya ada dua negara besar di kawasan tengah, negeri Hong Feng, dan negeri Tianlong, kedua negara memiliki hubungan yang sangat baik. Mereka telah beraliansi sejak berdirinya kedua negara. Menurut rumor yang beredar, pendiri kedua negara adalah saudara, dan pada akhirnya mereka berdua menerobos ke ranah Raja Bela diri Xiantian. Itulah mengapa sebelum mereka menghilang secara misterius, mereka meninggalkan ajaran leluhur terlebih dahulu. Kedua negara harus saling mendukung dari generasi ke generasi dan tidak boleh berperang. Jika tidak, mereka pasti akan dihukum oleh surga. Kedua bangsa ini selalu memegang teguh ajaran nenek moyang mereka. Selama lebih dari seribu lima ratus tahun, mereka saling menjaga dan berkembang bersama. Meskipun wilayah tengah adalah wilayah yang terakhir muncul, wilayah ini pada akhirnya menduduki posisi kepala lima suku besar selama beberapa ratus tahun. Nama benua Hong Tian juga diubah sesuai dengan nama kedua negara. Berbicara tentang ini, Luo Hao Yu berhenti dan bertanya kepada Chen Siu Siu dan junior lainnya, siapa di antara kalian yang mengetahui situasi tiga divisi lainnya. Ceritakan padaku. Setelah mendengar ini, Chen Siu Siu dan yang lainnya tidak berbicara. Tidak diketahui apakah mereka benar-benar tidak tahu atau ingin orang lain memberi tahu mereka. Melihat ini, Luo Ping berdiri dan berkata, saya tahu sedikit tentang itu. Jika ada yang salah dengan perkataan saya, saya harap kakek dapat mengoreksi saya untuk semua orang. Melihat Kaunti Markis dan yang lainnya mengangguk, dia melanjutkan, di antara tiga divisi lainnya, Timur adalah yang paling kuat. Ada 12 negara kuat, dan di antara mereka, ada 6 atau 7 yang lebih kuat daripada siang utara kita. Bangsa. Kekuatan barat dan selatan hampir sama. Ada 10 negara besar di barat dan 9 di selatan. Namun, seringkali terjadi perang antara dua divisi. Perang sebesar ini tidak sebanding dengan perang. Jumlah korban jiwa mencapai miliaran orang, sebanding dengan total populasi suatu negara, dan jumlah orang yang terlibat dalam perang juga sangat besar. Saya dengar wilayah utara sering diserbu oleh divisi lain, tapi saya tidak tahu detailnya. Luo Ping secara kasar menjelaskan apa yang telah dia pelajari sebelumnya, yang pada dasarnya sama dengan kebenaran. Hanya itu yang aku tahu, kata Sun Wukong. Setelah mengatakan ini, dia membungkuk dan duduk. Yah, apa yang dikatakan pingir itu benar. Ada pun invasi ke utara, sudah lama sekali. Lebih dari 1700 tahun yang lalu, utara bukanlah yang terlemah, tapi yang terkuat. Total ada 16 negara besar. Saat itu belum ada wilayah tengah. Tiga divisi lainnya bergabung untuk menyerang utara. Perang berlangsung puluhan tahun. Pada akhirnya utara dikalahkan. Sepuluh negara besar hancur, hanya menyisakan enam negara besar. Tidak punya pilihan selain meminta gencatan senjata. Mereka menyerahkan sebagian besar wilayahnya kepada tiga divisi lainnya sebelum menarik pasukannya. Nanti, Luo Haoyu tiba-tiba berhenti dan berpikir keras. Dia tampak menghela nafas dengan emosi, tetapi juga tampak mengatur pikirannya. Kemudian, enam negara besar di utara bekerja keras selama hampir 100 tahun untuk memulihkan kekuatan mereka sebelumnya. Saat ini, dua negara besar di wilayah tengah juga muncul. Utara dari selatan. Namun, barat dan timur masih sering berperang. Invasi terbaru terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu. Jadi, semua orang harus tahu kenapa enam negara menandatangani, konvensi enam negara, kan? Luo Haoyu akhirnya bertanya. Jadi ada asal-usul sejarahnya. Saya kira alasan ke enam negara menandatangani konvensi itu adalah untuk mencegah perang berlebihan antar negara tanpa memulihkan kekuatan mereka. Kalau korbannya terlalu banyak, akan menguntungkan negara lain. Luo Yunjue berkata dengan emosi. Iya, bisa dikatakan, konvensi enam negara, itu terkait dengan kelangsungan hidup enam negara tersebut. Kini, baru 30 tahun lebih sejak invasi terakhir. Bangsa bangga besar justru berani memprovokasi perang. Pasti ada konspirasi yang tak terkatakan. Luo Ming Suang berkata dengan tegas. Semua orang merasa hal itu wajar. Saat ini, seorang jenderal membuka mulutnya lagi. Sebenarnya perang enam negara itu hanya untuk masing-masing negara untuk mendapatkan lebih banyak wilayah. Tidak perlu saling menghancurkan. Lagi pula, kalau bibir hilang, gigi akan dingin. Biasanya, selama tidak menimbulkan perang antar kedua negara, menduduki wilayah dalam skala kecil dan menyerbu kota tidaklah penting. Bukankah kompetisi nasional diterapkan dalam Konvensi Enam Negara, untuk menentukan peringkat ke enam negara melalui kompetisi tersebut agar bisa berkembang lebih baik. Benar. Dalam setiap kompetisi nasional, enam negara akan memperebutkan emas, kuda, kereta, makanan, senjata, bahan produksi, mineral, dan sebagainya dalam jumlah yang mengejutkan. Kadang-kadang, mereka bahkan bertaruh pada kota. Begitu seseorang mendapat tempat pertama, mereka tidak hanya akan mampu mengambil semua taruhan, tapi mereka juga akan memonopoli perdagangan dengan negara-negara kecil di sekitarnya selama 50 tahun ke depan. Luo Ming Lei menambahkan. Luo Hao Yu menghela nafas dan berkata sambil tersenyum masam, sayang sekali bangsa Feng Yuan kita selalu berada di peringkat terbawah. Kita beruntung karena kita tidak berada di peringkat terakhir, apalagi peringkat pertama. Tempat pertama pada dasarnya ditempati oleh bangsa Siang dan bangsa Jinsui. Kadang-kadang, bangsa bangga besar akan menonjol secara tak terduga. Negara-negara lain, negara Song Mu dan negara Wu, sama seperti kita. Mereka hanya bisa bergiliran menduduki peringkat terbawah. Ini juga yang menjadi alasan mengapa ketiga negara kita selalu berhubungan baik. Bagaimanapun, kita semua berada di perahu yang sama. Kakek, kompetisi nasional kali ini akan diadakan 10 tahun lagi. Saudara-saudara kita tidak memiliki kekuatan untuk berpartisipasi di dalamnya, tetapi dalam 50 tahun lagi, ketika kompetisi nasional berikutnya tiba, kita pasti akan bisa melakukannya. Mampu mencapai ranah Raja Beladiri, Raja Beladiri, atau bahkan Raja Siantian. Pada saat itu, kami pasti akan membawa tempat pertama kembali ke negara Fengyuan, kata Luo Yunfei dengan percaya diri. Itu benar, kami akan berusaha untuk mencapai ranah Raja Siantian. Pada saat itu, peringkat ke-36 dalam peringkat timba langit akan menjadi milik kami. Mari kita lihat bagaimana lima negara lainnya akan bertindak nanti. Cenda menimpali tanpa mengetahui besarnya langit dan bumi. Meskipun orang-orang di aula tidak terlalu memikirkan kata-kata mereka, mereka tetap dipengaruhi oleh keberanian dan tekad mereka. Luo Hao Yu berkata dengan lantang, Baiklah, saya akan menunggumu membawa kejayaan bagi bangsa Fengyuan kita. Pada saat itu, biarkan nama klan Luo kita mengguncang enam negara dan bahkan seluruh benua Hongtian. Di benua Hongtian, selama seorang kultifator mencapai alam Marsial Lord, umur mereka akan meningkat hingga 120 tahun. Di alam Marsial King, umur mereka akan meningkat hingga 150 tahun. Setelah mencapai ranah Raja Siantian, umur mereka akan meningkat hingga 200 tahun. Dengan demikian, usia si Markis sudah hampir 70 tahun, yang berarti ia masih dalam masa muda. Selanjutnya, selama dia mencapai ranah Marsial King, umurnya akan meningkat. Oleh karena itu, menunggu kompetisi tingkat nasional selanjutnya bukanlah masalah baginya. Namun, mencapai ranah Marsial King dua kali lebih sulit daripada mencapai ranah Marsial Lord. Untuk itu diperlukan seorang kultifator yang memiliki tekad yang besar, keyakinan yang kuat, landasan yang kokoh, dan kebijaksanaan yang luar biasa untuk mencapai ranah Marsial King. Meskipun prosesnya sulit, jumlah Raja Beladiri di negara Feng Yuan masih mengejutkan. Adapun untuk mencapai ranah Raja Siantian, itu benar-benar satu dari seratus. Hanya satu dari seratus Raja Beladiri yang mampu mencapai puncak budidaya di Alam Fana. Ketika bangsa Feng Yuan berada pada puncaknya, hanya ada 500 Raja Siantian. Dibandingkan dengan miliaran orang di Alam Fana, jumlah ini dapat diabaikan. Adapun Marsial Lord seperti Markis, jumlahnya ratusan ribu. Ayah, apakah kamu benar-benar percaya dengan apa yang mereka katakan? Para penggarap yang berpartisipasi dalam turnamen nasional enam negara pada dasarnya semuanya adalah Raja Beladiri. Marsial Monarch adalah minoritas. Mereka yang mampu berkultivasi kerana Raja Beladiri adalah orang-orang dengan bakat luar biasa dan kemauan kuat. Mereka semua adalah orang-orang yang telah mengalami ratusan pertempuran dan sangat kuat. Menurutku, sudah lumayan kalau mereka bisa masuk final. Luo Ming Suang mengatakan yang sebenarnya. Guru kedua, menurut saya sangat baik bagi anak-anak muda untuk memiliki cita-cita yang begitu tinggi. Siapa tahu, mungkin jika saatnya tiba, mereka benar-benar akan memberikan kita kejutan yang menyenangkan. He he, semuanya, bukan begitu. Seorang jenderal berpenampilan kasar dan kekar berkata dengan suara nyaring. Semua orang setuju dan memuji anak-anak muda karena memiliki cita-cita yang begitu tinggi. Mereka memuji anak-anak muda yang berani berpikir dan berani berbicara. Semangat juang dan semangat kepahlawanan mereka melambung tinggi ke angkasa. Baiklah, berhentilah memuji mereka agar mereka tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Masalah negara besar Ao akan berakhir di sini. Setelah itu saya akan berdiskusi dengan para jenderal secara detail. Kemudian, saya akan segera memberitahu Mingyu tentang situasi spesifiknya. Sekarang, jenderal, Anda boleh pergi dulu. Saya akan berbicara dengan anak-anak muda tentang, Turnamen Harimau Naga. Ya, Markis. 46. Kakek, bukankah masih ada waktu lebih dari dua bulan sebelum Turnamen Naga dan Harimau? Apa yang ingin kamu katakan sekarang? Luo Yunyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Benar, Turnamen Naga dan Harimau akan diadakan tiga bulan setelah berakhirnya Turnamen Pengadilan Daerah. Kali ini, kalian pergi ke geng besi dan tertunda selama setengah bulan. Sekarang, hanya ada dua setengah bulan. Tinggal beberapa bulan lagi. Aku sudah berdiskusi dengan orang tuamu dan memutuskan untuk mengirim kalian ke Legiun Goshaok di Yuanzi untuk pelatihan. Apakah kamu keberatan? Luo Ping dan yang lainnya tercengang, pikiran mereka menjadi pendek, kosong seolah-olah mereka disambar petir dan tertusuk ribuan anak panah. Setelah hening sejenak, semua orang seperti semut di wajan panas. Sulit bagi mereka untuk menerima kenyataan ini. Kakek, tidak mungkin. Jika kita pergi ke Legiun Goshaok untuk berlatih, apakah kita masih hidup? Kakek, Legiun Goshaok sangat menakutkan. Bagaimana kamu tega membiarkan kami pergi? Kakek, pasukan ayahku hanyalah neraka iblis. Orang biasa tidak dapat bertahan hidup. Ibu, apakah yang dikatakan kakek itu benar? Kalian benar-benar setuju. Ibu, hanya kakak laki-laki dan empat orang lainnya yang dapat berpartisipasi dalam turnamen naga dan harimau. Mengapa kita harus berlatih juga? Ayah, apakah ayah yakin ingin aku menjalani pelatihan tidak manusiawi selama dua bulan? Sehubungan dengan reaksi Luo Ping dan yang lainnya, orang tuanya sudah menduganya, jadi mereka semua sangat tenang dan tidak panik saat mereka buru-buru menjawab. Luo Haoyu melihat bahwa semuanya sesuai harapannya dan menganggup puas. Akan aneh jika mereka tidak memberikan reaksi sebesar itu. Oke, tenanglah. Luo Haoyu akhirnya berbicara. Adegan kacau itu segera meredah, dan semua orang duduk. Namun, wajah mereka masih dipenuhi kengganan. Saya dan orang tua Anda telah mempertimbangkan masalah yang Anda sebutkan. Alasan mengapa kami masih melepaskan Anda adalah karena kami berharap Anda dapat meningkatkan diri dan meningkatkan kekuatan Anda secara keseluruhan melalui pelatihan yang sistematis. Kami berharap Anda dapat berkembang secara seimbang dari semua sudut. Saya sudah mengirim pesan ke Yuan Zi untuk membahasnya. Dia setuju untuk hanya memberi Anda pelatihan tingkat rendah. Itu tidak akan terlalu menakutkan. Luo Haoyu berkata sambil tersenyum. Namun, di mata Luo Ping dan yang lainnya, kebajikannya seperti perilaku berbahaya, sok, dan munafik seperti serigala jahat yang bertemu dengan domba kecil. Jika mereka tidak ingat bahwa orang yang duduk di kursi itu adalah kakek mereka, mereka akan mengira pihak lain akan membunuh mereka. Semua orang gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, berkeringat dingin. Kakek, kapan kita berangkat? Berapa lama pelatihan akan berlangsung? Mengetahui bahwa masalah ini tidak dapat diubah, Luo Ping hanya bisa menerimanya tanpa daya. Kamu baru saja kembali dari Geng Besi. Istirahatlah sehari besok dan berangkat lusa. Anda memerlukan waktu lima hari untuk sampai ke Bazu, tempat ibu kota kekaisaran berada. Kemudian, Anda memerlukan waktu empat hingga lima hari untuk kembali ke Longzu dari Bazu untuk berpartisipasi dalam turnamen Naga Harimau. Oleh karena itu, Anda hanya memiliki waktu pelatihan sebenarnya selama dua bulan. Kita bisa pergi ke ibu kota kekaisaran. Aku belum pernah ke sana seumur hidupku. Kakek, apakah ibu kota kekaisaran menyenangkan? Chen Siu Siu segera menjadi bersemangat dan melupakan masalah pelatihan. Gadis bodoh, tentu saja ibu kota kekaisaran menyenangkan. Namun, kamu tidak akan punya waktu untuk bermain kali ini. Terlebih lagi, pasukan Goshaok ditempatkan di tepi ibu kota kekaisaran. Tidak ada seorang pun di sekitar seratus mil. Kamu harus menunggu sampai waktu berikutnya untuk bermain. Kata Luo Haoyu. Tunggu sampai lain kali. Saya bahkan tidak tahu kapan waktu berikutnya akan terjadi. Kata Chen Siu Siu dengan ketidakpuasan. Sepupu, ini sederhana. Selama sepupu Ping dan empat orang lainnya berhasil maju dalam, Turnamen Macan Naga, dan memperoleh kualifikasi untuk, Pertempuran Juara, maka kita akan dapat kembali ke kekaisaran. Modal dalam beberapa bulan. Kata-kata Zhao Jiangto mencerahkan Chen Siu Siu. Mendengar ini, dia langsung tersenyum seperti bunga. Itu benar. Selama sepupu Ping dan yang lainnya masuk delapan besar dan lolos ke pertempuran juara, maka kita bisa pergi ke ibu kota kekaisaran lagi. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan kemudian mengarahkan pandangan, jahatnya, ke arah Luo Ping dan yang lainnya. Sepupu Ping, sepupu Yun Tian, sepupu Jiangbo, sepupu Yun Fei, dan sepupu Yun Feng, kalian harus bekerja keras. Jika kalian tidak masuk delapan besar, Siu Siu tidak akan bisa pergi ke ibu kota kekaisaran. Masa depan Siu Siu ada di dalam tanganmu. Kamu tidak bisa melepaskan rantainya. Chen Siu Siu berkata setengah genit dan setengah mengancam. Semua orang di ruangan itu terhibur olehnya. Luo Ping dan yang lainnya hanya bisa mengatakan bahwa mereka akan melakukan yang terbaik. Mereka tidak bisa menjamin apapun. Setelah meninggalkan ruang pertemuan, Luo Ping kembali dan mengobrol lama dengan orang tuanya. Dia memberitahu mereka tentang geng Tili lagi dan tidak kembali beristirahat sampai hari sudah sangat larut. Keesokan harinya, Luo Ping berkultivasi di bidang seni bela diri untuk hari lain. Dia menstabilkan semua seni bela dirinya dan merendam tubuhnya di malam hari sebelum beristirahat. Pada pagi hari ketiga, semua orang berkumpul lebih awal dan kemudian berangkat di bawah kepemimpinan Jin Ki dan Luo Yun Jue. Chen Tili sudah kembali ke geng. Chen Siu Siu sangat bersemangat untuk menyingkirkan orang tuanya. Untuk melindungi keselamatan mereka, Jin Ki dikirim lagi. Namun, kali ini ada tiga orang lagi, Luo Yun Pei, Luo Yun Feng, dan Luo Ying. Sekelompok lebih dari sepuluh orang bergegas ke Bazu tanpa henti. Bazu, tempat ibu kota kekaisaran berada, adalah kepala dari delapan provinsi di negara Feng Yuan. Itu adalah tanah suci di mata para pejuang yang tak terhitung jumlahnya. Hampir setiap hari, ratusan bahkan ribuan orang berduyun-duyun ke tempat ini. Sekalipun mereka tidak berhasil dan menjadi terkenal, mereka tetap ingin mengakar dan memulai dari awal. Pertambahan penduduk menyebabkan kemakmuran ekonomi dan juga mendorong penyebaran seni bela diri. Harimau berjongkok, naga tersembunyi, ibu kota kekaisaran. Bazu. Sejarah Bazu membawa impian dan masa muda banyak orang. Itu adalah kisah luar biasa yang penuh dengan keringat dan darah. Wilayah Bazu juga merupakan yang terluas di antara delapan provinsi. Empat kabupaten di bawah yurisdiksinya disebut empat kabupaten di ibu kota kekaisaran. Itu memunculkan perasaan superioritas. Hampir semua pasukan kelas atas berkumpul di ibu kota kekaisaran. Legiun Goshaok yang dipimpin oleh Zhao Yuan Zi adalah salah satu yang terbaik. Namun, markas Legiun Goshaok berada di tepi ibu kota kekaisaran. Bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di sekitarnya. Hanya ada sebuah kastil sepi yang terletak di sini. Tidak mungkin, ini markas Goshaok Legiun. Ini berbeda dari apa yang saya bayangkan. Luo Yunfei memandangi bangunan megah di kejauhan dan menghela nafas. Sepupu Yunfei, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ayahku berkata bahwa alasan mengapa markas dibangun seperti ini adalah untuk menyembunyikannya dari orang lain. Zhao Jiangtau berkata sambil tersenyum. Ini seperti kastil cinta. Chen Siu Siu juga tertarik. Ya, siapa sangka kalau kastil cinta ini sebenarnya adalah markas besar Legiun Goshaok yang terkenal. Aku ingin tahu seperti apa rasanya di dalam. Luo Ping sedikit menantikannya. Haha, pemandangan di dalamnya pasti akan mengejutkan kalian semua. Zhao Jiangbo berkata dengan maksud yang dalam. Jika itu masalahnya, ayo cepat. Setelah Luo Yunjue selesai berbicara, dia mengendarai gadlitousan Milei Cold dan bergegas mendekat. Yang lain tidak menunda dan semua mengangkat cambuk untuk mengejar ketinggalan. Sebelum mereka tiba, mereka melihat seorang pria sedang menunggang kuda di gerbang kota. Meski sedang duduk di atas kuda, mereka masih bisa melihat sosoknya yang tinggi dan bertenaga. Ayah! Ayah! Zhao Jiangtau dan Chen Siu Siu keduanya berteriak gembira. Setelah semua orang mendekat, mereka semua turun untuk menyambut pria paru baya itu. Pria paru baya itu juga turun dan menatap semua orang. Ketika dia melihat Luo Ping, dia tertawa dan berkata, Pingar, ku dengar kamu sudah bisa berlatih seni bela diri dan memiliki makhluk abadi sebagai gurumu. Paman benar-benar mengucapkan selamat padamu. Kamu harus bekerja keras. Terima kasih, Paman ketiga. Pingar pasti akan bekerja keras. Pingar sudah tiga tahun tidak bertemu Paman ketiga. Aku sangat merindukanmu. Ya, ya, Siu Siu juga merindukan Paman ketiga. Yingying juga merindukan Paman ketiga. Luo Ying, Si Bung Su, juga berkata dengan lembut. Zhao Yuan Zi tertawa lagi. Kalian semua punya mulut yang manis. Aku tidak melihat ada orang yang datang menemuiku saat kalian merindukanku. Luo Ping dan yang lainnya tersenyum canggung dan sulit menjawab. Oh benar, Paman ketiga, bagaimana kamu tahu kami ada di sini dan menunggu kami di sini sepagi ini? Luo Yun Tian bertanya. Sebenarnya, saat kamu berada 100 mil jauhnya dari sini, aku sudah mengetahuinya. Jangan bingung. Ada orang yang bersembunyi dalam jarak 100 mil. Setiap gerakanmu diawasi. Benarkah, kenapa aku tidak menyadari ada orang yang memperhatikan kita? Ya, di mana mereka bersembunyi. Tidak ada perlindungan dalam jarak 100 mil. Tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Paman Jin Seven, apakah kamu menemukan sesuatu? Tidak. Luo Ping dan yang lainnya sedang melihat sekeliling, mencoba menemukan orang yang tersembunyi. Bahkan Jin Seven diam-diam mencari, tetapi tidak berhasil. Kamu tidak dapat menemukannya. Aku akan membiarkan dia keluar dan membiarkanmu melihatnya. 009, keluar. Begitu suara Zhao Yuan Zi turun, tanah yang berjarak dua kaki dari Luo Ping dan yang lainnya tiba-tiba menonjol. Seorang pria pendek namun kuat di masa puncak hidupnya melompat keluar. Warna tubuhnya sama persis dengan warna tanah. Salam, General. 009 berdiri di sana tak bergerak setelah menangkupkan tinjunya. Bagaimana, apakah aku bersembunyi dengan baik? Zhao Yuan Zi bertanya dengan bangga. Luo Yunjue masih bingung dan bertanya, Paman ketiga, saya bisa mengerti mengapa dia menyembunyikan tubuhnya dengan sempurna. Tapi kenapa dia bahkan tidak mengeluarkan sedikitpun nafasnya? Saya masih tidak mengerti, apakah dia mempelajari teknik menahan nafas? Yah, teknik menahan nafas adalah teknik rahasia yang harus dimiliki semua orang di pasukan Go Shao kita. Selain itu, 009 adalah seniman bela diri di tingkat jenderal besar. Zenki-nya telah memutar siklus kecil. Itu normal agar dia tidak bernapas selama 2 hingga 4 jam. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa tidak mengherankan jika Jin Seven pun tidak dapat mendeteksinya. Ternyata dia adalah seorang seniman bela diri yang levelnya lebih tinggi darinya. Baiklah, ayo kita pergi ke kota. Dalam 2 bulan ini, aku akan membiarkan bawahanku melatihmu dengan baik. Aku jamin saat kamu keluar, kalian masing-masing akan memiliki keahlian yang unik. Hahaha, ayo pergi. Luo Ping dan yang lainnya mengikuti Zhao Yuan Zi ke dalam kastil. 009 sekali lagi bersembunyi di tanah dan menghilang. Begitu mereka memasuki kastil, cahayanya langsung meredup, memberikan perasaan suram dan menakutkan. Dengan bantuan cahaya lemah, samar-samar mereka bisa melihat ada ruangan di depan mereka. Pintu kayu yang tak terhitung jumlahnya disusun dengan indah dan tidak teratur. Semburan teriakan datang dari dalam. Zhao Yuan Zi tidak berhenti. Sebaliknya, dia membuka pintu kayu terdekat dan masuk. Ternyata itu adalah tangga yang menuju ke bawah tanah. Sekelompok orang berjalan dengan terkejut karena waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Mereka tidak tahu berapa banyak tikungan dan belokan yang mereka lakukan sebelum akhirnya berhenti. Ini markas kami. Ini juga tempat kami biasanya berlatih. Zhao Yuan Zi berkata dan bertepuk tangan dua kali. Segera, lampu minyak yang tak terhitung jumlahnya menyala di sekitar mereka. Tiba-tiba tempat itu terang-benderang. 47. Ternyata kastil di permukaan hanyalah hiasan untuk menipu masyarakat. Markas sebenarnya-sebenarnya berada jauh di bawah tanah. Saat lampu menyala, Luoping dan yang lainnya akhirnya bisa melihat lingkungan sekitar dengan jelas. Ruang bawah tanah tampaknya sedikit lebih besar dari kastil di permukaan. Ada lampu perunggu setiap dua kaki di dinding sekitarnya. Dindingnya hitam dan berkilau, sehalus batu giyok. Di bawah penerangan lampu, mereka tampak memancarkan sedikit fluoresensi. Lampu perunggu itu memanjang sangat jauh, dan tidak mungkin menghitung berapa banyak lampu yang ada. Namun, sungguh mengejutkan bahwa begitu banyak lampu yang menyala pada saat yang bersamaan. Ruang di depan mereka terbagi menjadi beberapa area yang masing-masing dikelilingi pagar baja kokoh, membentuk ruangan kecil seperti sel penjara. Beberapa ruangan dipenuhi dengan senjata tersembunyi, anak panah koin emas, kaltrop besi, belati terbang, duri terbang, anak panah biji kurma, anak panah tali, alur kumis naga, anak panah lengan, busur silang, anak panah tiup, dan sebagainya. Ada orang-orang yang berlatih di dalam, baik berpasangan atau dengan boneka. Beberapa ruangan terjalin erat dengan kabel baja tungsten yang tak terhitung jumlahnya, menyilaukan mata. Di salah satu ruangan, ada orang-orang yang dengan hati-hati berjalan melewati kabel baja tungsten yang penuh api. Ada juga ruangan dengan pilar yang tak terhitung jumlahnya, yang dibungkus dengan kulit binatang yang tebal. Banyak pria bertelanjang dada yang meninju dan menendang pilar, melatih kekuatan mereka. Hal yang paling menarik adalah beberapa ruangan dipenuhi dengan bentang alam yang berbeda-beda. Beberapa tentara terus-menerus mengubah kondisi tubuh mereka, menyatu dengan bentang alam yang berbeda. Sungguh luar biasa. Sementara Luoping dan yang lainnya terkejut, Zhao Yuanzi berkata, ini hanya sebagian kecil dari pelatihan biasa kami. Ada banyak ruangan di belakang. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Ini pada dasarnya tidak ada hubungannya denganmu. Dalam dua bulan ke depan, Anda hanya perlu melatih lima aspek, kekuatan, ketangkasan, kelenturan, kecepatan, dan daya tahan. Melihat ekspresi terkejut semua orang, Zhao Yuanzi melanjutkan, jangan meremehkan kelima aspek ini. Kelima aspek ini saling melengkapi dan juga merupakan indikator penting untuk mengukur kebugaran fisik dan kemampuan bertarung seorang seniman bela diri. Pertama-tama, mari kita bicara tentang kekuatan. Anda semua pernah mendengar ungkapan, satu orang kuat dapat mengalahkan 10 orang terampil, jadi saya tidak perlu memberitahu Anda pentingnya kekuatan. Sensitivitas, juga dikenal sebagai kecepatan reaksi, mengacu pada kecepatan, ketangkasan, koordinasi, dan ketepatan tubuh dalam menyikapi perubahan lingkungan yang tiba-tiba atau bila ada gangguan untuk menghilangkan bahaya. Fleksibilitas mengacu pada rentang gerak sendi tubuh manusia, serta elastisitas dan ekstensibilitas sendi, ligamen, otot, kulit, dan jaringan lainnya. Artinya, rentang gerak sendi dan sistem sendi. Untuk kecepatan, tidak perlu dibicarakan. Seperti kata pepatah, kecepatan tidak terkalahkan di dunia seni bela diri. Satu cepat mengalahkan tiga lambat. Yang terakhir, daya tahan. Ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk menahan aktivitas fisik yang intens. Ketika seorang seniman bela diri bertarung, semakin kuat daya tahannya, semakin besar peluangnya untuk menang. Apakah Anda memiliki pertanyaan? Paman ketiga, seiring dengan meningkatnya kekuatan kita, kekuatan kita akan meningkat secara bertahap. Ketika kita mencapai level prajurit bela diri hebat, kita akan memiliki mata dan telinga yang tajam, dan kepekaan tidak akan menjadi masalah. Ketika kita mencapai level seorang prajurit hebat master bela diri, kita bisa berlatih kinggong. Kelenturan dan kecepatan tubuh akan sangat mudah. Untuk daya tahan, selama kita lebih memperhatikan, tidak akan menjadi masalah. Tidak perlu fokus pada latihan, bukan? Luo Yun Tian bertanya dengan bingung. Zhao Yuan Zi mengangguk sambil tersenyum, ya, Anda telah menanyakan poin utamanya. Kelima aspek ini tidak sulit bagi seniman bela diri, tetapi latihan Anda kali ini tidak akan sama seperti biasanya. Paman ketiga, apakah kamu ingin kami berlatih seperti orang biasa? Luo Ping bertanya ragu-ragu. Hahaha ya, sama seperti orang biasa. Selama latihan, kamu tidak bisa menggunakan, kekuatan otot, kekuatan tulang, kekuatan sensorik, kekuatan internal, dan kekuatan internal, untuk melawan dan menghilangkan ketidaknyamanan. Kamu harus berlatih sepenuhnya seperti orang biasa. Sekali kamu tekun, kamu akan tahu manfaatnya. Tidak mungkin, saya belum pernah mengalami keadaan orang biasa sejak saya mulai berlatih pada usia enam tahun. Saya benar-benar tidak dapat membayangkannya. Chen Tong memasang ekspresi berlebihan di wajahnya. Saya selalu menjadi orang biasa. Sepertinya saya masih memiliki kelebihan dibandingkan Anda. Kata-kata Luo Ping langsung mematahkan hati yang lain. Seperti kata pepatah, kemalangan mungkin merupakan berkah tersembunyi, dan berkah tersembunyi. Paman ketiga, bagaimana kita akan berlatih? Apakah di sini? Chen Siu Siu bertanya. Ya, kelima aspek pelatihan itu saling menguntungkan. Ada program pelatihan yang bisa menyasar beberapa aspek sekaligus, ada pula yang mungkin hanya menyasar satu aspek saja. Saya akan mengatur seorang instruktur bagi Anda masing-masing untuk bertanggung jawab atas pelatihan Anda dalam dua bulan ini. Saya harap Anda akan puas. Saat berbicara, Zhao Yuanzi bertepuk tangan dua kali. Segera, sepuluh pria parubaya dengan pakaian ketat dan proporsional muncul di sekitar mereka. Mereka adalah instrukturnu, 0010 hingga 0019. Mereka semua berada pada level jenderal bela diri. Melihat barisan instruktur tanpa ekspresi dengan senyuman yang jelas, Luoping dan yang lainnya menjadi gugup lagi. Sekarang kamu akan terbiasa dengan tempat ini. Kalau sudah selesai, aku akan mengatur tempat untukmu. Aku akan pergi dulu. Kamu harus bekerja keras. 0010, aku serahkan tempat ini padamu. Perintah Zhao Yuanzi. Ya, Komandan Jenderal. Salah satu dari mereka mengambil pesanan. Saudara Jin Qi, kita sudah lama tidak bertemu. Ayo kita keluar dan minum. Jin Qi juga ditarik keluar. Semua orang melihat ke belakang Zhao Yuanzi dan Jin Qi. Mereka ingin menangis tetapi tidak menangis. Mereka seperti anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Mereka bingung, tidak berdaya, dan terisolasi. Luoping dan yang lainnya masing-masing memilih seorang instruktur dan dibawa pergi dari sini untuk berlatih secara terpisah. Harus dikatakan bahwa kastil bawah tanah itu sangat besar dan memiliki segala jenis peralatan. Instruktur Luoping adalah 0012. Saat ini, dia membawa Luoping ke sebuah ruangan. Ada banyak kunci batu dan tiang batu di ruangan itu. Ukurannya berbeda-beda dan beratnya mulai dari 10 kg hingga 300 kg. Ada juga tiang batu dengan tali. Kamu Luoping, kan? Ini adalah tempat untuk melatih kekuatan. Bahkan, bisa juga digunakan untuk melatih daya tahan tubuh. Hari ini, kita akan mempraktikannya untuk sementara. Bagaimana Anda tahu saya? Luoping sedikit bingung. Dia belum memperkenalkan dirinya. Sebenarnya, sebelum Anda datang, kami mengetahui situasi Anda dengan jelas. Karakteristik setiap orang ada dalam pikiran kami, jadi saya tahu. 0012 tidak menyembunyikan apapun. Jadi begitu, bagaimana kita berlatih selanjutnya? Luoping bertanya. 0012 maju selangkah, menunjuk peralatan latihan yang ada di dalam ruangan dan berkata, sebenarnya sangat sederhana. Mulai dari kunci batu yang paling ringan. Angkat 100 kali dan ubah ke yang lebih berat, dan seterusnya. Adapun tiang batu, kita juga akan mulai dari yang paling ringan. Bawalah di bahumu dan jongkok 100 kali untuk mengubahnya ke yang lebih berat. Tiang batu bukanlah isi latihan hari ini, tapi saya dapat memberitahu Anda sebelumnya. Ikat tali ke pergelangan kaki Anda dan seret tiang batu mengelilingi alun-alun di depan Anda selama 50 putaran. 1. Luoping melihat ke arah jarinya. Memang ada sebuah alun-alun tidak jauh di depan. Satu putaran setidaknya 500 meter. 50 putaran berarti 25 kilometer. Tampaknya hal itu tidak sederhana. Selanjutnya, Luoping mulai berlatih, sepenuhnya dalam kondisi orang biasa. Ia memilih kunci batu dan tiang batu untuk dilatih secara bergantian. 10 kilogram pertama tidak sulit baginya dan dia dapat dengan mudah menyelesaikannya. 15 kilogram, 20 kilogram. Sudah sangat sulit baginya ketika berat badannya mencapai 35 kilogram. Meski kebugaran fisiknya kini lebih unggul dari orang biasa, ia tidak tahan jika terus berlatih seperti ini dan bebannya terus bertambah. Dia mengertakan gigi dan bertahan. Jika dia tidak bisa melakukannya, dia akan istirahat. Dia berlatih seperti ini sampai malam. 0012 meminta Luoping untuk berhenti berlatih dan membiarkan dia bertemu dengan yang lain untuk mengatur akomodasi. Keesokan harinya, pelatihan Luoping harus mencakup banyak aspek. Di salah satu ruangan yang luas, terdapat lintasan berbentuk S dan Z yang berkelok-kelok dan berkelok-kelok. Keempat dinding lintasan itu dihiasi dengan bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya. Jika seseorang tidak berhati-hati, dia akan terluka. Di ruangan lain, ada pisau tajam, pedang, dan paku yang digantung di udara dengan tali. Mereka padat dan tak terhitung banyaknya. Sedangkan di tengah harus menghindari kelereng yang dilempar instruktur dan berhati-hati terhadap senjata tajam yang ada di sekitarnya. Itu berbahaya. Kedua latihan ini dapat digunakan untuk melatih ketangkasan, kelenturan, kecepatan, dan beberapa aspek lainnya. Pada hari ketiga, Luoping melakukan kontak dengan dua perangkat latihan yang dia lihat di awal. Salah satunya adalah melewati kabel tungsten padat yang dinyalakan. Kelihatannya mudah, tetapi kenyataannya sangat sulit. Jarak antara kabel tungsten sangat sempit. Jika seseorang tidak berhati-hati, dia akan terbakar oleh api. Satu perjalanan akan meninggalkan setidaknya selusin bekas luka. Latihan ini efektif untuk kelenturan, ketangkasan, dan daya tahan. Cara lainnya adalah memukul pilar yang dibungkus kulit binatang untuk meningkatkan kekuatan tangan, kaki, dan kecepatan pukulan. Itu bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan. Pada hari keempat, Luoping dibawa ke sebuah ruangan yang berisi puluhan patung perunggu. Ada banyak lubang di dinding. Saat mekanismenya diaktifkan, ia akan menembakkan tongkat kayu setebal lengan anak-anak. Meski kekuatannya tidak terlalu kuat, namun sekali dipukul sudah cukup membuat darah seseorang mendidih dan memar. Luoping harus bertarung dengan sosok perunggu sambil menghindari serangan tongkat kayu. Ini juga untuk melatih kecepatan, ketangkasan, daya tahan, dan banyak aspek lainnya. Hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hari kedelapan. Pelatihannya berbeda setiap hari, tetapi semuanya berkisar pada lima aspek pelatihan. Luoping dan yang lainnya bangun pagi dan bekerja lembur, tanpa kenal lelah bekerja keras. Hanya pada malam hari mereka mempunyai kesempatan untuk berkomunikasi, berbagi kesulitan, dan bertukar pengalaman. Meski latihan setiap hari sangat melelahkan, Luoping tidak pernah lupa merendam tubuhnya. Sebelum mencapai level master bela diri, dia belum mengembangkan kekuatan internal. Dia harus meminjam kekuatan obat herbal untuk menyehatkan tubuhnya. Terlebih lagi, dia belum menghabiskan cairan seratus ramuannya. Dia terus menggunakannya, dan efeknya luar biasa. Luoping tahu bahwa saudara-saudaranya yang lain juga berendam setiap hari. Dia tidak mau ketinggalan. Setelah mencapai tingkat master bela diri dan mengembangkan kekuatan internal, seseorang dapat mengarahkan kesejati ke berbagai sistem, organ, dan jaringan tubuh untuk memberi nutrisi dan menghangatkan seluruh tubuh. Pelatihan hari ke-9 sama dengan hari pertama. 002 memberitahu Luoping bahwa pelatihan mereka akan memakan waktu 8 hari untuk menyelesaikan satu siklus. Secara total, mereka harus melalui 7 siklus, yang totalnya adalah 56 hari. Empat hari terakhir akan diatur secara terpisah. Sekarang, setelah berlatih hanya 10 hari, Luoping dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan otot dan tulangnya meningkat pesat. Dia akan menembus puncak level martial warrior dan maju ke level grid martial warrior. Oleh karena itu, dia bekerja lebih keras lagi. Akhirnya pada hari ke-15, ia berhasil maju. Kekuatan lengannya telah mencapai lebih dari seribu jin, yang sebanding dengan grid martial master tahap awal. Bahkan jika Zhao Jiangbo berada di puncak level master bela diri dan jauh lebih kuat dari orang biasa, Luoping tidak akan dirugikan. 48. Menurut aturan, kompetisi hegemoni Harimau Naga akan diadakan 3 bulan setelah berakhirnya turnamen arena pengadilan daerah. Kemudian, Champion Battle akan diadakan setengah tahun setelah itu. Batas waktu telah ditetapkan, itu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Pertama, memberikan waktu yang cukup kepada para kontestan untuk bersiap, menyesuaikan keadaan mereka, dan bersiap untuk pertempuran. Kedua, sangat sulit bagi kontestan untuk maju dalam waktu sesingkat itu, sehingga menjamin keadilan dalam kompetisi. Kurang dari setengah bulan sebelum dimulainya turnamen Dragon Tiger, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya, serta teman dan keluarga mereka, telah berkumpul di berbagai prefektur dan prefektur. Semuanya penuh semangat juang dan percaya diri, berharap bisa menonjol dalam pertempuran ini dan berhasil maju. Karena mata-mata dari negara Gritao semakin aktif akhir-akhir ini, dan seringnya terjadinya insiden teroris, Lu Hau Yu meninggalkan ketiga putranya di Kabupaten Nandan untuk mengambil alih urusan pemerintahan dan menjaga empat penjuru ketika masing-masing Marquis County harus berpartisipasi dalam turnamen Harimau Naga. Dia sendiri memimpin sekelompok sekitar 200 orang ke prefektur Long sebelumnya. Selain Bazu, Longstead adalah tempat yang paling ingin dikunjungi oleh sebagian besar warga negara asal angin. Longstead tidak hanya merupakan tempat yang sederhana dan jujur, tetapi juga memiliki jalur perdagangan yang menghubungkan semua negara, sehingga lokasi geografisnya sangatlah penting. Standar perekonomian prefektur Long selalu menjadi yang tertinggi di antara delapan prefektur. Dapat dikatakan bahwa perekonomian negara Feng Yuan sebagian besar ditopang oleh prefektur Long. Karena hal inilah banyak pedagang di prefektur panjang menjadi kaya. Konon nama prefektur Long diambil dari nama belakang gubernur pertama, Long Yun. Long Yun adalah seorang jenderal yang galak di sisi kaisar pendiri bangsa Feng Yuan. Dia mengikuti kaisar pendiri di medan perang dan memberikan kontribusi besar bagi bangsa Feng Yuan. Setelah berdirinya negara, Long Yun tidak lagi tega menjadi pejabat. Ia berencana tinggal di pedesaan dan mengupayakan kesejahteraan rakyat. Karena itu, dia meminta raja untuk memindahkannya keluar dari ibu kota. Meskipun Raja Ngan, pada akhirnya dia mengabulkan keinginannya dan mengangkatnya sebagai gubernur sebuah prefektur dan menamakannya prefektur panjang. Dari sini terlihat bahwa raja sangat menghargainya. Dikatakan bahwa Long Yun akhirnya menerobos kerana siantian Marsial King dan menghilang secara misterius. Namun, terlalu banyak waktu telah berlalu dan keaslian rumor tersebut tidak dapat diverifikasi. Tapi apapun hasilnya, perbuatan Long Yun tersebar ke seluruh provinsi Long dari generasi ke generasi. Bahkan sekarang, setelah bertahun-tahun, banyak pahlawan muda yang masih memujanya dan memperlakukannya sebagai idola, tujuan, dan bekerja keras untuk mengejarnya. Luo Ping dan yang lainnya masih muda, berharap suatu hari nanti mereka bisa menjadi pahlawan hebat seperti dia. Saat ini, Longstead sedang sibuk dengan aktivitas. Ada arus orang dan kereta yang tak ada habisnya. Selalu ada kelompok kecil tentara yang berpatroli bola balik, menjaga ketertiban dan memastikan keamanan. Lord Markis, sepertinya turnamen Dragon Tiger tahun ini jauh lebih intens daripada yang sebelumnya. Saya hanya tidak tahu apakah para tuan muda akan mampu memanfaatkan kesempatan ini dan berhasil maju. Seorang jenderal jangkung dan perkasa yang menunggang kuda meratap ketika dia melihat pasukan memasuki ibu kota provinsi. Di depan sang jenderal adalah Luo Hao Yu. Setelah melakukan perjalanan selama empat hari, rombongan lebih dari 200 orang baru saja tiba di Longstead City. Mendengar ini, Luo Hao Yu berkata, Wu Feng, kamu benar. Ini adalah pertama kalinya aturan baru diterapkan. Keempat level akan dipisahkan dan jumlah pesertanya empat kali lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peluangnya kemenangan di setiap level akan sangat meningkat. Semua peserta akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan tempat untuk maju. Kekejaman sudah terbukti dengan sendirinya. Dengan lambayan tangannya yang lembut, dia memberi isyarat agar semua orang melanjutkan ke kota. Baru kemudian dia melanjutkan, mengenai apakah pingar dan yang lainnya akan bisa maju atau tidak, saya tidak dalam posisi untuk membuat asumsi apapun. Namun, saya yakin mereka tidak akan mengecewakan saya. Tidak peduli apa yang terjadi. Hasilnya adalah, saya akan sepenuhnya mendukung mereka. Mendengar ini, Wu Feng buru-buru berkata, saya juga percaya bahwa Tuan Muda tidak akan mudah menyerah. Mereka semua akan maju dengan sukses. Saya dan saudara laki-laki saya juga akan mendukung mereka sepenuhnya. Bukankah begitu? Wu Feng membalikkan tubuhnya ke samping dan bertanya di belakangnya. Di antara lebih dari 200 orang yang datang bersama mereka, Wu Feng adalah satu-satunya di antara 12 jenderal di Kabupaten Nandan. Dia sudah menjadi Panglima tertinggi. Terlebih lagi, dia memiliki kekuatan jenderal besar tahap awal, cukup untuk menekan semua orang. Selain itu, ada 8 kapten pangkat jenderal bela diri dan lebih dari 20 kapten. Ketika para jenderal mendengar pertanyaan Wu Feng, mereka semua segera setuju. Jenderal, Anda benar, para Tuan Muda semuanya berbakat dan cerdas. Saya sangat yakin bahwa mereka akan mampu maju. Saya merasa, turnamen naga dan harimau, adalah hal yang mudah bagi para Tuan Muda. Menang dan maju adalah hal biasa seperti makan nasi. Ya, 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 kami akan mendukung mereka sepenuhnya dan menjadi pendukung kuat para Tuan Muda. Luo Hao Yu mendengarkan kata-kata persetujuan di belakangnya dan tersenyum tak berdaya. Kapan kalian belajar menyanjung? Kalian masing-masing memiliki lidah yang fasi. Kalian sama sekali tidak terlihat seperti tentara. Ingat, bersikaplah realistis dalam segala hal. Jangan membesar-besarkan atau membuat keributan. Mendengar ini, semua orang merasa bersalah dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Mereka semua menyatakan bahwa mereka akan mengubah sikap mereka. Tak lama kemudian, Luo Hao Yu dan yang lainnya sudah sampai di gerbang prefektur. Para prajurit yang menjaga gerbang sudah masuk untuk melapor. Ketika mereka tiba, gubernur prefektur Longzhu baru saja keluar dari prefektur. Luo Hao Yu turun dan menghadap gubernur. Dia menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Markis dari prefektur Nandan, Luo Hao Yu menyapa gubernur. Gubernur prefektur Longzhu adalah He Kun. Dia berusia lebih dari 100 tahun dan sudah menjadi ahli marsial king tahap akhir. Dia telah menjadi gubernur prefektur Longzhu selama beberapa dekade. Kekuatannya luar biasa dan kecerdasannya tidak bisa dianggap remeh. Hahaha, jadi itu Hao Yu. Tidak perlu kelise. Kita sudah saling kenal sejak lama. Kenapa kamu memperlakukanku seperti orang luar? Kata He Kun sambil melihat ke belakang Luo Hao Yu. Dia hanya melihat semua prajurit telah turun. Mengapa saya tidak melihat Ming Suang dan yang lainnya? Saya sangat menyukai mereka. Mengapa mereka tidak datang kali ini? Haha, terima kasih sudah begitu memikirkan putra-putraku. Karena mata-mata dari negara besar Ao telah menimbulkan masalah baru-baru ini, aku membiarkan mereka semua tetap tinggal. Luo Hao Yu menjawab sambil tersenyum. Mendengar ini, He Kun mengungkapkan ekspresi pengertian. Karena itu masalahnya, jangan ngobrol di luar prefektur. Ayo, masuk. Oh iya, prefektur He He dan prefektur Cian dekat. Hanya prefektur Lumen yang belum datang. Luo Hao Yu mengikuti He Kun ke prefektur. Prajurit pendamping lainnya diatur ke tempat lain oleh pelayan prefektur. Ketika mereka memasuki aula utama prefektur, mereka melihat sudah ada dua orang yang duduk di sana berbicara. Haha, kakak Luo juga ada di sini. Kita bersaudara sudah lama tidak bertemu. Kita perlu mengobrol baik-baik. Salah satunya tinggi dan kurus. Matanya bersinar terang saat dia berbicara sambil tersenyum. Orang lain memasang ekspresi dingin. Dia tanpa ekspresi dan hanya menganggup dengan sopan. Namun, semua orang mengetahui kepribadiannya dan tidak keberatan. Saya tidak menyangka saudara Wei dan saudara Zhu datang sepagi ini. Saya pikir saya yang pertama tiba. Saya tidak menyangka menjadi yang terakhir. Haha. Luo Hao Yu berkata sambil duduk bersama He Kun. Orang tua jangkung dan kurus berkata, karena tidak ada hal penting yang harus dilakukan, kami datang untuk memberi hormat kepada gubernur dan membicarakan tentang kompetisi. Saat kompetisi disebutkan, keempat orang yang hadir menjadi tertarik dan mulai berbincang. Tidak lama kemudian, Markis dari Prefektur Lumen juga tiba dan kelima orang itu mulai berbicara lagi. Di kastil bawah tanah legion Go Shaok, itu adalah hari terakhir pelatihan. Setelah hampir dua bulan pelatihan, Luo Ping dan yang lainnya mengalami kemajuan pesat. Mereka tidak percaya bahwa mereka bisa berkembang pesat dalam waktu sesingkat itu. Rasanya seperti mimpi. Di dalam ruangan, Luo Ping sedang meninju pilar kayu di depannya. Pilar itu berputar, jadi dia harus mengenai tempat yang sama setiap saat. Saat pilar itu berputar semakin cepat, kecepatan pukulannya juga meningkat. Cara ini terutama melatih kecepatan pukulan, kekuatan, dan daya tahan. Setelah enam putaran pelatihan sebelumnya, Luo Ping sekarang sudah familiar dengan metode ini dan dapat melakukannya dengan mudah. Pada waktu tercepat, bayangan pukulannya terhubung menjadi satu garis. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu asli atau palsu. Ketika dia memikirkan kemajuannya, Luo Ping sangat gembira. Setiap pukulan penuh kekuatan. Tidak lama setelah Luo Ping maju ke tahap awal prajurit bela diri tertinggi, teknik tubuh asap mengambang, miliknya juga berhasil menembus belenggu dan mencapai tingkat keempat. Tingkat ketiga dan keempat merupakan daerah aliran sungai. Begitu dia mencapai tingkat keempat, dia dianggap telah benar-benar menguasai teknik tubuh ini. Apalagi kecepatannya akan berlipat ganda. Sebelum dia bisa pulih dari kegembiraannya, sebuah bom yang lebih besar menghantamnya lagi. Sehari sebelum kemarin, dia maju ke tahap peralihan dari prajurit bela diri tertinggi lagi. Hanya 40 hari sejak kemajuan terakhirnya, yang membuat Chen Siu Siu dan yang lainnya menyebutnya tidak normal. Pada saat ini, Indra, Luo Ping sangat tajam. Kekuatan lengannya telah mencapai 1200 Jin yang menakjubkan, yang telah melampaui tahap peralihan dari Martial Grandmaster. Setelah maju ke tahap peralihan dari prajurit bela diri tertinggi, Luo Ping bahkan lebih menantikan turnamen Harimau Naga yang akan datang. Namun, dia sangat bingung bagaimana cara membagi barisan. Dia hanya bisa menunggu dan melihat. Entah itu level prajurit bela diri atau level prajurit bela diri tertinggi, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menonjol dari 80 kontestan dan menjadi satu-satunya delapan yang memenuhi syarat untuk maju ke pertempuran juara. Jika seseorang mengatakan bahwa dia tidak memiliki hati yang kompetitif, hanya orang bodoh yang akan mempercayainya. Di tempat di mana pencaksilat merajalela, tidak memiliki hati bersaing berarti hati pencaksilat tidak kokoh, dan akan sangat sulit bagi seseorang untuk mencapai puncak pencaksilat. Setiap seniman bela diri ingin mengalahkan lawannya, mengalahkan yang kuat, dan bahkan menginjak-injak mereka. Luo Ping tidak bisa berkultivasi sebelumnya, dan inti seni bela dirinya sengaja disembunyikan. Sekarang dia memiliki bakat manusia super dan kecepatan kultifasinya lebih cepat dari orang biasa, dia tidak keberatan menaklukkan lawan-lawannya dengan kekuatan dan tinjunya. Yang kuat lahir dari pertarungan. Luo Ping, hentikan, latihan hari ini sudah selesai. Saat Luo Ping tenggelam dalam kegembiraan dan berlatih keras, suara 01 terdengar. Paman 12, mengapa hari ini berakhir begitu cepat? Setelah dua bulan bergaul, 01 telah menjadi guru sekaligus temannya. Mereka tidak hanya menelpon satu sama lain dengan lebih intim, tetapi mereka juga membicarakan segala hal. Panglima memerintahkan agar latihan hari ini di akhiri lebih awal, agar kalian bisa istirahat yang cukup dan membiasakan diri. Akan ada pengaturan lain untuk empat hari ke depan, kata 01 sambil tersenyum. Paman 12, apa yang akan kita lakukan dalam empat hari ke depan? Bisakah Anda memberitahu saya? Luo Ping bertanya, tidak mau menyerah. Hei, kamu sudah bertanya lebih dari seratus kali. Jika aku bisa memberitahumu, aku pasti sudah memberitahumu sejak lama. Komandan Jenderal memerintahkan agar tidak ada yang mengungkapkannya. Melihat wajah kecewa Luo Ping, 01 berjalan mendekat dan menepuk pundaknya. Ayo pergi, kakakmu mungkin sudah menunggumu di luar. 49. Chen Siu Siu dan yang lainnya sudah berkumpul di tempat mereka pertama kali berkumpul. Para instruktur berdiri di sekeliling, tersembunyi dalam kegelapan. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka tidak akan ditemukan. Semua orang berbicara satu sama lain. Ketika mereka melihat Luo Ping dan 01, mereka menyambut mereka dengan gembira. 0 dan 2 juga secara otomatis mundur ke dalam kegelapan dan berdiri tak bergerak. Kenapa kamu mengakhirinya sepagi ini? Ada apa? Luo Ping bertanya ketika dia melihat semua orang. Kami tidak yakin, mari kita tunggu paman ketiga datang sebelum bertanya. Kata Chen Siu Siu, yang lain juga mempunyai pemikiran yang sama. Hahaha, ku dengar kalian berlatih dengan baik, kalian tidak mengecewakanku. Suara berat Zhao Yuan Zi terdengar. Lalu, sosoknya muncul di depan semua orang. Dia mengenakan pakaian militer dan tampak agung. Chen Siu Siu berlari di depannya. Paman ketiga, kenapa kamu mengakhirinya sepagi ini? Apakah kamu punya rencana? Ini bahkan belum jam 3 sore. Benar, aku akan mengajak kalian semua ke suatu tempat hari ini. Aku yakin kalian semua akan tertarik. Kata Zhao Yuan Zi, membuat mereka tetap tegang. Semua orang penasaran. Mereka mengikuti Zhao Yuan Zi keluar dari kastil bawah tanah dan muncul ke permukaan. Sepuluh instruktur mengikuti di belakang mereka. Setelah meninggalkan markas Goshaok Legion, mereka berlari selama 2 jam sebelum tiba di tempat tujuan. Apa yang terlihat di mata mereka adalah kota yang mirip dengan kastil Legion Goshaok. Itu hanyalah sebuah kota yang dibangun di permukaan. Ini tempatnya. Ini markas besar Legion Goshaok. Ini juga tujuan kita. Zhao Yuan Zi menunjuk ke kejauhan dan berkata. Ayah, tidak mungkin. Mengapa ayah membawa kami ke Legion Goshaok? Zhao Jiangbo bertanya dengan heran. Semua orang akrab dengan Goshaok Legion. Kekuatan dan reputasi Legion Goshaok tidak kalah dengan Legion Goshaok. Anggota utamanya adalah pasukan kavaleri. Mereka tidak tergoyahkan seperti gunung dan agresif seperti api. Ketika pasukan kavaleri terbang melewatinya, mayat akan berserakan di mana-mana. Setiap anggota tentara Serigala Hitam telah mengalami baptisan perang yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka tumbuh di tengah kobaran api perang. Semuanya berpengalaman di medan perang, gagah berani, dan terampil dalam pertempuran. Semuanya memiliki keberanian yang tidak dapat diatasi oleh seribu orang, dan mereka tidak terkalahkan. Pembunuhan yang menentukan, ditempa menjadi baja. Sebenarnya biasanya saat kedua Legion kita sedang melatih anggota baru, kita akan saling bertukar petunjuk di akhir pelatihan. Dulu, banyak ahli waris bangsawan yang dikirim ke Legion berbeda untuk menerima pelatihan. Sama, jadi kamu tidak terkecuali. Zhao Yuan Zi akhirnya mengungkapkan tujuan perjalanan ini. Berdebat, dan tuan muda dari klan lain. Itu dia, menurutku itu tidak terlalu sulit. Ternyata banyak keluarga yang terus meningkatkan kekuatan mereka. Sempurna, aku hanya mencari lawan untuk diadu. Kelompok Luoping berdiskusi dengan penuh semangat. Ayo pergi. Dua bulan yang lalu, tentara serigala abu-abu, kebetulan memiliki sejumlah orang untuk menerima pelatihan. Jadi, aku berdiskusi dengan jenderal mereka tentang perdebatan setelah pelatihan berakhir. Mereka mungkin sedang menunggu kita sekarang. Zhao Yuan Zi memimpin kelompok itu lebih dekat ke kota. Karena kedua belah pihak sudah akrab satu sama lain, Zhao Yuan Zi dan yang lainnya dengan cepat dimasukkan ke dalam tentara. Di aula yang luas, puluhan orang sedang duduk. Di kursi utama aula, seorang pria parubaya berbaju hijau sedang duduk sambil tersenyum. Ketika dia melihat Zhao Yuan Zi masuk, dia segera bangkit untuk menyambutnya. Saudara Qin, kamu punya cukup banyak orang saat ini. Setidaknya ada 20 orang, kan? Zhao Yuan Zi memandang orang-orang yang hadir. Tidak termasuk instruktur, ada sekitar 10 orang. Hahaha, saudara Zhao memiliki penglihatan yang bagus. Tepatnya ada 20 orang. Namun, orang yang kamu bawa kali ini agak kecil. Jangan bilang kamu takut. Canda Qin Su. Kakak benar-benar tahu cara bercanda. Kelompok ini semua adalah juniorku. Waktu pelatihan keluarga lain telah aku transfer. Itu sebabnya jumlah mereka sangat sedikit. Zhao Yuan Zi berkata dan kemudian mengubah topik pembicaraan, namun, meskipun kami memiliki lebih sedikit orang, kekuatan kami belum tentu lebih lemah dari Anda. Ah, hahaha. Kalau begitu, jangan berdiri. Duduklah dulu, kata Qin Su dan kembali ke tempat duduknya. Zhao Yuan Zi juga duduk bersama Luo Ping dan yang lainnya. Begitu dia duduk, Luo Ping merasakan tatapan membara dari sisi berlawanan. Dia menoleh dan ketika dia melihat wajah pemilik tatapan itu, dia sedikit terkejut. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Mengangguk sambil tersenyum, Luo Ping menoleh. Mata pihak lain berbinar dan penuh emosi yang rumit. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saudara Zhao, ayo kita kembali ke bisnis. Hari ini sudah larut. Menurutku tidak perlu bersaing. Lagi pula, masih ada beberapa hari. Sudah cukup. Biarkan mereka saling mengenal. Kedepannya mereka semua akan menjadi penopang negara. Mungkin mereka akan bertemu di pertarungan kejuaraan. Bagaimana menurutmu? Saran Qin Su. Kata-kata saudara Qin masuk akal. Kalau begitu biarkan mereka saling memperkenalkan. Yun Jue, ayo kita mulai denganmu. Kata Zhao Yuan Zi. Luo Yun Jue bangkit dan mulai memperkenalkan dirinya. Luo Ping dan 10 orang lainnya, ditambah 20 remaja di sini, memperkenalkan diri mereka untuk waktu yang cukup lama. 20 orang diseberangnya berasal dari seluruh provinsi dan kabupaten. Hanya satu perempuan dan satu laki-laki yang berasal dari kabupaten Nandan seperti Luo Ping dan yang lainnya. Ketika Luo Ping memperkenalkan bahwa dia sudah menjadi seorang seniman bela diri di tingkat menengah dari tingkat seniman bela diri tertinggi, wajah orang yang melihatnya sebelumnya tiba-tiba berubah dan penuh rasa tidak percaya. Karena kita semua saling kenal, jangan hanya duduk di sini. Aku sudah memerintahkan bawahanku untuk menyiapkan jamuan makan. Ayo pergi ke halaman belakang bersama. Qin Su mengundang. Maka adik kecil ini akan menerimanya dengan hormat. Kata Zhao Yuan Zi. Maka, sekelompok lebih dari 60 orang datang ke halaman belakang, dibagi menjadi 8 meja, dan mulai makan. Meski setiap orang berasal dari provinsi dan kabupaten berbeda, mereka semua adalah anak muda. Tak lama kemudian, mereka menjadi akrab satu sama lain dan berbicara dengan gembira. Setelah jamuan makan, semua orang sedikit mabuk dan tidak tinggal lama. Mereka semua pergi beristirahat. Keesokan harinya, semua orang datang ke lapangan melingkar di pagi hari dan bersiap untuk membandingkan catatan. Ini kompetisi persahabatan antar kalian anak muda. Jangan keterlaluan dan jangan keterlaluan. Kalau melanggar jangan salahkan saya karena berubah menjadi permusuhan. Selanjutnya, Anda dapat memilih lawan Anda sendiri. Kinsu duduk di sisi lapangan dan berkata dengan keras. Di antara 20 orang di sisi lain, ada dua seniman bela diri di tingkat mentor bela diri hebat. Meskipun mereka baru berada di tahap akhir dari level mentor bela diri agung, itu sudah cukup bagi Luo Yunjue untuk menunjukkan keahliannya. Karena itu, ia mulai membandingkan nada dengan pihak lain dalam situasi satu lawan dua. Dua lainnya juga jenius dalam budidaya. Meskipun mereka belum pernah bekerja sama sebelumnya, setelah beberapa putaran, mereka memiliki pemahaman yang diam-diam. Bergantian antara menyerang dan bertahan, pergantian posisinya pun pas. Luo Yunjue tidak menyangka pihak lain akan bekerja sama begitu cepat dan menjadi serius. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak berimbang, berbagi pusat perhatian. Setelah berjuang selama setengah jam, masih belum ada pemenang. Setelah Luo Yunjue tiba-tiba memaksa dua lainnya mundur, dia juga mundur ke samping. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, seni bela diri saudara Yan dan saudara Kong luar biasa. Yunjue sangat mengagumi mereka, karena kita tidak dapat melakukan apapun satu sama lain, mengapa kita tidak mengakhirinya di sini. Saudara Luo benar-benar menganggap kami terlalu tinggi. Kamu tidak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam situasi satu lawan dua. Kamu benar-benar ahli. Kalau begitu, mari kita berhenti di sini. Saya tidak keberatan. Dengan demikian, pertandingan grup pertama berakhir imbang. Selanjutnya, orang lain memilih lawannya dan berencana untuk bertanding. Namun, untuk belajar dari pengalaman, mereka hanya bisa bertanding satu lawan satu. Semua orang hanya bisa naik panggung secara berurutan. Setelah dua hari penuh, semua orang pada dasarnya berkompetisi dengan semua lawan di level yang sama. Mereka semua mengalami kemenangan dan kekalahan serta belajar satu sama lain. Di antara mereka, Chen Xiu Xiu juga maju ke tahap tengah master bela diri selama pelatihan. Teknik gerakan asap melayang, miliknya telah mencapai tingkat kedua dan kekuatannya meningkat pesat. Meskipun Zhao Jiangbo dan yang lainnya tidak maju ke tingkat berikutnya, setelah pelatihan, fondasi mereka lebih kokoh dan mereka lebih mahir dalam menggunakan seni bela diri. Kecepatan, kekuatan, fleksibilitas, dan kecepatan reaksi mereka semuanya meningkat pesat. Singkatnya, keuntungan semua orang sangatlah besar. Paman ketiga, apakah kita akan langsung ke prefektur Longsu sekarang? Duduk di punggung kuda, Luoping memandang kota Eshe Wolf Legion di belakang mereka dan bertanya. Setelah dua hari perdebatan, para sahabat berkomunikasi cukup lama. Selain itu, dalam situasi di mana instruktur dengan sengaja menekan kekuatan mereka, mereka berdebat satu sama lain dan menemukan banyak kekurangan mereka. Siang hari di hari kelima, mereka mulai meninggalkan tempat ini dan berangkat ke prefektur masing-masing untuk mengikuti turnamen naga harimau. Benar, kita akan langsung pergi ke prefektur Longsu. Aku akan ikut denganmu. Setelah Zhao Yuanzi selesai berbicara, dia memerintahkan 009 dan yang lainnya untuk kembali ke markas Eshe Wolf Legion. Setelah itu, dia memimpin Luoping dan yang lainnya ke prefektur Longsu. Saat ini, ada orang luar tambahan di belakang grup. Itu adalah Qi Yuli, gadis yang pernah berdebat dengan Luoping sebelumnya. Karena Qi Yuli juga perlu pergi ke prefektur Longsu untuk berpartisipasi dalam turnamen, Qin Su mengatur agar Zhao Yuanzi dan yang lainnya membawanya ke prefektur Longsu. Saat itu, keluarganya akan menerimanya. Itu bukan masalah besar jadi Zhao Yuanzi dengan senang hati menyetujuinya. Melalui perkenalan sebelumnya, Luoping akhirnya memahami situasi Qi Yuli. Ternyata Qin Su adalah paman kandungnya. Dia telah berlatih dengan pamannya di Eshe Wolf Legion sejak dia masih muda. Pantas saja dia mampu membunuh begitu banyak orang di usia yang begitu muda. Terakhir kali ia mengikuti turnamen, ia penuh percaya diri dan perjalanannya lancar tanpa kendala apapun. Sayangnya, dia bertemu Luoping dan hampir melewatkan kesempatan untuk maju. Untungnya, ia berhasil bangkit di turnamen kebangkitan dan memperoleh hasil bagus di posisi ke-11. Meski begitu, dia masih mengingat Luoping sebagai lawan yang menyebabkan dia menderita kekalahan telak. Setelah turnamen, dia segera kembali ke Eshe Wolf Legion dan bekerja keras untuk berlatih. Akhirnya, belum lama ini, dia juga berhasil maju ke tahap awal ranah grid martial warrior yang sangat meningkatkan kepercayaan dirinya. Awalnya, dia berpikir dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bisa menekan Luoping. Tanpa diduga, ketika mereka bertemu lagi, pihak lain sudah berada di tahap peralihan dari ranah prajurit bela diri agung. Hal ini menyebabkan kepercayaan dirinya yang baru dibangun jatuh ke dasar. Saat ini, Qi Yuli sedang berkendara di belakang mereka. Dia melihat punggung Luoping dan dengan ringan menggigit bibir bawahnya. Alisnya berkerut. Namun, Chen Siu Siu memperhatikan tatapannya. Namun, Chen Siu Siu tidak mengatakan apapun. Setelah beberapa hari akur, mereka berdua sudah menjadi saudara dekat. 50. Saat ini, kota Longzu telah memasuki kondisi siaga tinggi. Ada banyak tentara patroli. Tidak lama setelah satu tim pergi, tim lain akan muncul di hadapan mereka. Di bawah patroli intensif seperti itu, siapa yang berani menimbulkan masalah. Karena besok adalah hari kompetisi, para kontestan yang belum datang berbondong-bondong masuk ke kota karena takut ketinggalan waktu. Di halaman ibu kota negara bagian, Luo Haoyu, Wu Feng, dan delapan kapten dengan cemas menunggu Luoping dan yang lainnya. Markis, kenapa tuan muda belum datang? Mereka tidak akan melewatkan waktu, bukan? Wu Feng berkata dengan cemas. Sesuai waktunya, mereka harusnya sudah sampai paling lambat sore hari. Jangan terlalu cemas, tunggu sebentar lagi. Oh benar, kirim seseorang untuk berjaga di gerbang kota. Begitu mereka melihat Yuan Zi dan yang lainnya, segera lapor kembali. Meskipun Luo Haoyu sedikit khawatir, dia tetap berkata dengan tenang. Ya, Markis. Setelah menerima perintah, Wu Feng berjalan ke samping dan memerintahkan salah satu dari delapan kapten, Kapten Cheng, segera kirim seseorang ke gerbang kota. Jika mereka terlambat, Anda akan dimintai pertanggung jawaban. Ya, General Wu, saya akan segera melakukannya. Kapten Cheng mundur dengan rasa takut. Kota Longzu memang luar biasa. Hanya kota ini saja yang sepuluh kali lebih besar dari ibu kota negara bagian kita. Ini pertama kalinya saya ke sini. Luo Ping menghela nafas sambil melihat kota besar di depannya. Tentu saja, saat pertama kali datang ke sini, aku mempunyai pemikiran yang sama denganmu. Namun, begitu kamu berkunjung ke ibu kota kekaisaran, kamu akan menyadari bahwa tempat ini biasa saja. Kata Luo Yunjue. Sepupu Yunjue, kamu menindas kami lagi karena kami belum pernah ke ibu kota kekaisaran. Kamu membuatku ingin kembali ke kota utama sekarang. Chen Siu Siu berkata dengan tidak senang. Kakak kedua, kenapa kamu terburu-buru? Karena kita belum pernah ke ibu kota kekaisaran dan ini pertama kalinya kita ke Longzu, ayo kita pergi bersama dalam setengah tahun. Ini akan lebih hidup, kata Chen Tong sambil tersenyum. Ya itu betul, semua orang setuju. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Ayo cepat masuk ke kota. Ku rasa ayah mertua sudah tidak sabar menunggu. Zhao Yuanjie berkata dengan suara yang jelas. Sekelompok orang memasuki kota Long Provins dengan semangat tinggi. Tidak lama kemudian, Qi Yuli dibawa pergi oleh keluarganya, sementara Luo Ping dan yang lainnya dikawal oleh tentara yang dikirim oleh Luo Haoyu ke kota Long Provins. Luo Haoyu juga telah menerima berita tersebut sebelumnya dan keluar untuk menyambut mereka. Yuanjie memberi salam pada ayah mertua. Ayah mertua pasti cemas karena harus menunggu. Zhao Yuanjie melihat Luo Haoyu dari jauh dan menyapanya. Hahaha, aku yakin kamu mempunyai rasa kesopanan. Kamu akan segera tiba di sini, jadi aku tidak terlalu khawatir, kata Luo Haoyu sambil tersenyum. Luo Ping dan yang lainnya juga menyapa mereka satu per satu. Ayo kita bicara di halaman. Ayo pergi. Luo Haoyu memimpin dan masuk. Setelah tiba di halaman dan duduk, Luo Haoyu bertanya kepada Luo Ping dan yang lainnya tentang pelatihan mereka. Luo Ping dan yang lainnya memiliki banyak hal yang ingin mereka katakan, jadi mereka mulai berbicara satu demi satu. Entah itu kesulitan pelatihan, kegembiraan meningkatkan kekuatan mereka, keterkejutan dari Legion Go Shaok, atau ketegasan instruktur, mereka semua berbicara tanpa henti. Percakapan berlangsung lebih dari empat jam. Luo Ping dan yang lainnya berbicara sampai air liur mereka berterbangan kemana-mana. Luo Haoyu, Wu Feng, dan yang lainnya mendengarkan dengan penuh minat. Ketika dia mendengar bahwa Luo Ping dan Chen Siu Siu sama-sama maju, Luo Haoyu menunjukkan senyuman puas dan merasa sangat bersyukur. Setelah mereka selesai berbicara, Luo Haoyu berkata, tidak buruk. Tampaknya mengirimmu ke Legion Go Shaok untuk pelatihan adalah pilihan yang bijaksana. Lain kali, aku akan mengirimmu ke Legion lain untuk mempelajari lebih lanjut. Ah, mustahil, meskipun kami sangat senang karena kekuatan kami meningkat, kami juga mengalami kesulitan dalam latihan. Kami tidak ingin pergi ke sana lagi. Luo Yunfei menggelengkan kepalanya seperti genderang, menyebabkan semua orang tertawa. Sekarang sudah larut, ayo makan dan istirahat. Kalian berlima harus menyesuaikan diri dengan kondisi terbaik kalian untuk kompetisi besok. Meski besok bukan giliran Anda, Anda tidak bisa bersantai. Apakah kamu mengerti? Luo Haoyu menginstruksikan. Ya, kakek. Ya, kakek. Luo Ping dan yang lainnya menjawab. Oleh karena itu, setelah makan, semua orang kembali istirahat dan mempersiapkan kompetisi besok. Ayam mengaum ke langit, dan matahari tergantum di dahan pohon willow. Pada hari kompetisi, cuacanya bagus. Matahari merah diam-diam telah naik ke langit, menghadap ke bumi dengan wajah merah, membawa kehangatan bagi semua orang. Berbeda dengan turnamen tantangan pemerintah daerah, tempat kompetisi hanya terdapat delapan arena, yang dibagi rata menjadi empat level, dengan dua arena di setiap level. Tempat kompetisi berbentuk lingkaran, arena pusatnya relatif rendah, dan medan di sekitarnya semakin tinggi saat keluar, membentuk tangga. Apalagi ada empat baris kursi di depan, dan di belakang ada ruang kosong. Saat ini, tempat kompetisi sudah dipadati penonton. Semua kontestan sudah berkumpul di satu tempat, menunggu kompetisi dimulai. Setelah tiga kali tabuhan genderang, Gubernur Longsu, He Kun, dan para markuise dari empat kabupaten muncul satu demi satu dan mengambil tempat duduk mereka di depan tempat kompetisi. Kemudian, para pejabat dan jenderal penting lainnya, serta para petinggi dari keluarga yang lebih terkenal, mengambil tempat duduk mereka satu demi satu. Setelah semua orang duduk, seorang lelaki tua yang sehat dan bugar berjalan ke depan kursi dan berdiri di antara He Kun dan yang lainnya serta arena. Dia melihat sekeliling. Wah, sebenarnya Gubernur Han yang menjadi tuan rumah kompetisi ini. Sungguh luar biasa. Eh, itu benar Gubernur Han. Gubernur Han, nenekku bilang kamu adalah idolanya. Bisakah kamu memberi tanda tangan pada nenekku? Seorang pria parubaya berusia tiga puluhan berteriak. Salah satu dari dua Gubernur Longsu, tombak ilahi menyala, Han Junyang. Saya tidak menyangka akan bertemu idola saya lagi. Saya bisa mati tanpa penyesalan. Seorang lelaki tua kurus yang sedang tidak bersemangat meneteskan air mata kegembiraan. Ada banyak diskusi di bawah arena, dan semua orang mengungkapkan kekaguman dan rasa hormat mereka terhadap Han Junyang. Bagi masyarakat Longsu, nama Han Junyang dikenal hampir semua orang. Dia tidak hanya ahli dalam seni bela diri, tetapi dia juga seorang pahlawan yang hebat. Selama invasi lebih dari 30 tahun yang lalu, pasukan sekutu barat dan timur mengepung Longsu dan memutuskan semua kontak dengan dunia luar, sehingga mustahil bagi mereka untuk meminta bantuan dari ibu kota. Dalam 10 hari atau setengah bulan lagi, kota itu akan kehabisan makanan dan air. Saat itu, Han Junyang yang hanya seorang panglima militer, dengan sukarela memimpin sekelompok orang yang berkorban untuk keluar dari pengepungan dan meminta bantuan dari ibu kota. Gubernur He Kun melihat tidak ada jalan lain, jadi dia hanya bisa menyetujui permintaan Han Junyang. 500 orang pengorbanan yang dipimpin oleh Han Junyang dikepung segera setelah mereka bergegas keluar dari gerbang kota. Mereka hanya bisa bertarung sekuat tenaga dan terus bergegas keluar. Pada akhirnya, 100 orang kurban terpecah menjadi 10 kelompok dan bergegas menuju ibu kota. Han Junyang dan para korban lainnya terus melawan dan menunggu bala bantuan tiba. Ini karena begitu gerbang kota dibuka, musuh akan mengambil kesempatan untuk menyerang. Mungkin itu karena orang-orang yang berkorban diberkati oleh surga, tetapi mereka menemui bala bantuan dari ibu kota di tengah jalan. Ternyata, tidak lama setelah invasi, Raja dan para menteri mempertimbangkan kelemahan provinsi lain dan buru-buru mengerahkan pasukannya dan membagi mereka menjadi tujuh kelompok untuk memperkuat provinsi lain. Karena butuh waktu untuk memobilisasi pasukan dan tentara bergerak lambat, mereka hanya menemui bala bantuan di tengah jalan ketika orang-orang yang berkorban meminta bantuan. Han Junyang dan para korban lainnya bertempur selama dua hari dua malam sebelum bala bantuan tiba. Untungnya, hanya ada satu raja bela diri di antara pasukan musuh, dan dia ditahan oleh He Kun. Kalau tidak, dengan kekuatannya di level Marsial Lord saat itu, dia pasti sudah mati. Setelah bala bantuan tiba, mereka menyerang dari dalam dan luar sebelum akhirnya memukul mundur dua kekuatan sekutu dan menyelamatkan penduduk Longsu. Sejak itu, nama Han Junyang menyebar ke seluruh jalanan dan gang di Longsu. Dalam sekejap, ia menjadi pangeran tampan yang dipuja semua orang. Dia bahkan lebih terkenal dari gubernur He Kun. Namun, dia tahu bahwa prestasinya melebihi prestasi gurunya, jadi dia tetap bersikap low profile. Meski begitu, dia tidak bersikap rendah hati dalam hal kekuatan. Dia sekarang menjadi raja bela diri tingkat menengah sebelum berusia 100 tahun, dan 10 tahun yang lalu, dia dipromosikan menjadi salah satu dari dua komandan militer Longsu. Tidak mengherankan jika begitu dia muncul, orang-orang di bawah panggung memiliki bintang di mata mereka atau menangis karena bahagia. Bahkan Luo Haoyu sangat bersemangat. Dia bisa dikatakan sebagai penggemar berat, Han Junyang. Meski bakat bela dirinya tidak kalah dengan Han Junyang, ia tetap memperlakukan Han Junyang sebagai panutan dan tujuan untuk diikuti. Han Junyang menarik pandangannya dan menoleh ke He Kun. Setelah He Kun mengangguk, Han Junyang berkata dengan keras, hari ini adalah awal dari Turnamen Naga Harimau yang baru. Tiga bulan yang lalu, setelah kompetisi yang ketat di Pemerintahan Kabupaten, semua pembudidaya yang maju ke tahap berikutnya telah-telah dipilih. Jadi, mulai sekarang, kalian semua harus bekerja keras di tahap ini dan mendapatkan tempat di Battle of the Champions. Singkat cerita, semua kultifator yang berpartisipasi dalam turnamen harus berbaris di depan saya sebelum saya mengumumkan peraturan turnamen. Mendengar ini, para penggarap di bawah panggung dengan cepat berkumpul di depan panggung. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk berbaris rapi. Para pembudidaya ini tumbuh dewasa dengan mendengarkan cerita Han Junyang. Sekarang setelah mereka melihatnya secara langsung, mereka tentu saja mengikuti instruksinya dengan antusias. Han Junyang melihat penonton begitu tertib dan sangat puas. Oleh karena itu, ia berkata, seperti yang bisa dilihat semua orang, ada delapan arena di dalam arena. Setiap level memiliki dua arena. Kalian akan berkompetisi pada waktu yang sama dan menarik undian. Delapan puluh penggarap setiap level akan dibagi menjadi empat puluh kelompok. Di sana akan ada sepuluh pertandingan setiap hari, lima pagi dan lima sore, babak penyisihan akan berakhir dalam dua hari. Setelah itu jumlah pertandingannya akan sama. Setelah dua babak semifinal, pemenang akan melaju ke final. Para penggarap yang menang akan langsung melaju ke babak berikutnya. Para penggarap yang kalah harus bersaing satu sama lain. Titik, tiga pemenang teratas akan lolos ke tahap berikutnya. Apakah semua orang mengerti? Dipahami. Sorakan menggelegar datang dari bawah panggung. Terakhir, ada satu hal lagi. Jika ada kultifator yang telah menembus level yang lebih tinggi sebelum turnamen, mereka secara otomatis akan ditugaskan ke level yang sesuai. Bagus. Dengan ini saya mengumumkan dimulainya secara resmi, turnamen Naga Harimau. Pertama, kami akan mengundi grupnya. Setelah Han Junyang selesai berbicara, dia meninggalkan panggung. Para penggarap di bawah panggung mengikuti perintah dan datang ke meja yang telah disiapkan sebelumnya di atas panggung untuk mengundi. Terima kasih telah menonton!